Seorang pria dengan kekayaan miliaran dolar, tetapi tidak bisa mendapatkan istri. Putranya yang cemas berlutut dan memohon padanya untuk mencarikannya seorang ibu. Sialnya, dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang digendong ibunya lewat. Hal ini membuat anak laki-laki itu menangis lebih sedih lagi. Maaf, aku hanya sangat merindukan ibu. Aku keluar hanya untuk mencari ibu. Hao Hao tidak ingin menjadi anak tanpa ibu. Tapi aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Aku tidak tahu. Melihat putranya yang begitu sedih, CEO itu juga merasa tidak berdaya. Karena ibu anak laki-laki itu menghilang tanpa jejak setelah melahirkan. Dan kebenaran sebenarnya tidak seperti yang dilihat CEO. Ternyata, 5 tahun yang lalu, CEO di jebak. Dia tanpa sadar masuk ke kamar wanita itu. Dan beberapa hal ajaib terjadi dalam keadaan linglung. Tapi saat itu, keduanya tidak melihat wajah satu sama lain dengan jelas. CEO itu hanya samar-samar ingat bahwa wanita itu mengenakan kalung berbentuk bulan sabit. Ketika dia menemukan informasi wanita itu, itu adalah berita bahwa dia akan segera melahirkan. Jadi CEO itu bergegas ke sana. Di sisi lain, wanita itu baru saja melahirkan ketika wanita licik itu masuk. Dia iri pada wanita yang telah merebut CEO. Jadi dia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan saat dia melahirkan untuk membuat ibu dan anak itu menghilang sepenuhnya. Anakku Kalau bukan karena jalan ini, Ting Feng Bege pasti sudah menikah denganku. Anakku Tepat saat dia mencekik leher wanita itu, CEO tiba tepat waktu. Tapi sebelum dia bisa masuk ke ruang bersalin, dia dihentikan oleh dokter di pintu. Dia memberi tahu CEO bahwa wanita itu telah meninggalkan bayinya dan pergi. Dan begitulah, karena kesalahpahaman, CEO tidak pernah menyebutkan ibu anak laki-laki itu di depannya selama 5 tahun terakhir. Yang tidak diketahui CEO adalah bahwa ibu dan anak itu telah bertemu. Karena 3 menit yang lalu, anak laki-laki itu sedang bermain sepak bola di pinggir jalan dan hampir tertabrak mobil yang melaju. Dan wanita itu kebetulan lewat. Jadi dia bergegas untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Nah, apa kau baik-baik saja? Halo, Nona Meng, Liu Jia Ying sudah ditemukan. Oh, baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, wanita itu bertanya di mana orang tua anak laki-laki itu. Dia memberi tahu wanita itu bahwa ayahnya ada di dekat sini. Mendengar ini, wanita itu merasa lega dan pergi. Dan karena itu, mereka berdua berpapasan lagi. Kemudian, CEO takut putranya sedih. Jadi dia memeluknya rat-rat. Di sisi lain, wanita itu juga menemukan keberadaan dermawan yang menyelamatkannya 5 tahun yang lalu. Jadi dia bergegas ke sana. Di beli, oh, kamu. Xiaoyu, kamu datang. Kenapa kamu kembali? Di beli, oh, aku ingin kembali untuk melihatmu. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku di luar negeri. Kedepannya aku akan mengembangkan karirku di dalam negeri. Anak bodoh, apa bagusnya aku? Bagaimana? Apa kamu sudah ingat kejadian dulu? Gadis, gadis, gadis. Tolong, tolong. Gadis, bangun. Gadis. Duduklah. Kalau tidak ingat ya sudah. Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana operasinya? Ah, aku. Siapa ini? Ini Xiaoyu. Xiaoyu. Ini wanita yang kau curi uangku untuk menyelamatkannya 6 tahun lalu. Itu. Itu adalah uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Kenapa bisa jadi uangmu? Kau, wanita, berani membantahku. Apa yang kau lakukan? Gadis kecil. Kau hidup enak sekarang ya? Kapan kau akan mengembalikan uangku? Chen dahuan. Uang yang diberikan Xiaoyu kepada kita selama bertahun-tahun sudah puluhan kali lipat dari biaya untuk menyelamatkannya saat itu. Semuanya sudah kau habiskan untuk berjudi. Kau masih punya muka untuk meminta uang darinya. Kau, wanita, aku menyelamatkan nyawanya. Apa salahnya aku meminta lebih banyak uang? Itu memang seharusnya. Kau mengambil uangku untuk operasi Bibiliu dan menggunakannya untuk berjudi. Kau, seorang wanita tua yang sekarat. Untuk apa dioperasi? Manusia sampah. Wanita sialan. Berani memukulku. Xiaoyu, Chen dahuan. Apa kau gila? Chen dahuan. Kau. Siapa kau? Berani menyentuh ibuku. Pukul dia untukku. Bibiliu, apa kau baik-baik saja? Kalian cepat bawa nenek ini ke rumah sakit. Baik. Bu, apa kau baik-baik saja? Ini semua salahku karena datang terlambat. Melihatmu ditindas. Apa kau anak laki-laki tadi? Benar, Bu. Kau menyelamatkanku. Jadi kau rela menjadi anakku. Bu, jangan menertawakanku. Aku datang untuk menyelamatkanku. Baiklah. Bu, mereka sudah pergi. Antara aku pulang. Aku anak kecil, tidak aman. Baiklah. Ayo pergi. Tuan Lu, sudah dipastikan ibu kandung tuan muda kecil ada di sini. Meskipun Anda kejam dan tidak menginginkan anak itu. Hao Hao masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Hari ini, bagaimanapun caranya. Saya harus membawa Anda kembali untuk menebus 6 tahun kasih sayang ibu yang hilang dari Hao Hao. Kalian, kalian mau apa? Wanita itu di mana? Sepertinya mereka mencari masalah. Dia, dia sudah pergi. Saya berikan nomor teleponnya kepada Anda. Pasti ada nomor telepon wanita itu di ponsel wanita tua itu. Ini, ini nomornya. Saya, saya tidak punya hubungan apapun dengan wanita itu. Aku sudah mengantarmu pulang dengan selamat. Aku pergi dulu. Vila wanita itu begitu besar. Apa kau tidak ingin tinggal di sini? Bu, tinggallah di sini. Baru kali ini aku melihat CEO sekecil ini. Hao Hao, kamu telah menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tetapi aku bukan ibumu. Aku. Bu, ada apa? Tidak apa-apa. Pesan Spal. Hao Hao. Aku benar-benar bukan ibumu. Karena ayah sudah lupa seperti apa rupa ibu. Maka. Aku salah orang. Kau bukan ibuku. Kau adalah penyelamatku. Aku belum membalas budimu. Tapi ayah tidak menyayangiku. Aku tumbuh tanpa ibu. Tidak ada yang mencintaiku. Sekarang kakak yang ku suka juga akan pergi. Aku tidak ingin hidup lagi. Sudah. Jangan menangis lagi. Sayang Hao Hao. Kamu sangat imut. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menyukaimu. Aku juga ingin tinggal di sini menemanimu. Tapi aku bukan ibumu. Aku masih harus merawat bibiliu. Jangan menangis lagi. Oke. Sayang. Kakak. Apa kau mau tinggal di sini? Tuan lu kecil. Kondisi bibi itu cukup rumit. Perlu dikirim ke luar negeri untuk perawatan. Berapapun biayanya. Pastikan dia sempuh. Baik. Tuan lu kecil. Kakak. Tenang saja. Aku akan mengurus keluargamu. Kamu temani aku saja. Kamu kecil-kecil pintar sekali. Tenang saja. Aku akan membayarmu kembali. Lagi pula. Aku akan segera mulai bekerja di lubruk. Bukankah itu perusahaan ayahku? Tuan lu. Sudah lama mengagumi nama besar Anda. Mohon dindingannya di masa depan. Desainer Meng. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Tuan lu. Apakah ini salam pembuka baru Anda? Saya merasa seperti sudah lama mengenal Desainer Meng. Saya merasa sangat terhormat. Masih banyak waktu di masa depan. Wanita jalan mana yang berani merayu Ting Feng GG. Direktur Meng. Silakan ikuti saya. Saya akan mengajak Anda untuk membiasakan diri dengan pekerjaan. Merepotkan. Kenapa dia datang ke sini? Ayo. Jawab. Halo. Hao Hao. Mu. Apa kau sudah pulang? Hao Hao sangat merindukanmu. Aku sudah bilang panggil kakak. Baiklah. Kakak hujan. Apa kau sudah pulang? Hao Hao sangat merindukanmu. Baiklah. Sayang. Kakak akan kembali menemuimu setelah selesai bekerja. Oke. Menunggumu. Kakak. Kakak. Bisakah kau menyuapiku menemaniku bermain game? Kakak. Bisakah kau menemaniku menonton kartun? Kakak. Bisakah kau menemaniku bermain game? Baiklah. Ah ya ah. Aku masuk. Kau mau curang. Kakak hujan. Ya ampun. Sudah. Sudah. Aku sudah menemanimu bermain seharian. Jangan panggil aku lagi. Aku kakak hujanmu. Bukan kura-kura di kolam harapan. Aku tumbuh tanpa ibu. Baiklah. Aku menemanimu bermain. Apa itu tidak cukup? Hao Hao. Akhir-akhir ini sibuk apa? Tuan muda kecil membawa pulang seorang penyelamat ke vila dan memanggilnya ibu. Nenekku setiap hari mencari alasan untuk mendesatku. Kenapa Hao Hao juga belajar trik ini? Tuan Lu. Tuan muda kecil sangat peduli dengan penyelamat ini. Apa Anda ingin bertemu dengannya? Ayo. Kita lihat. Tuan muda kecil. Tuan Lu datang sendiri untuk menangkapmu. Apa? Bagaimana ini? Bagaimana ini ayah datang? Hao Hao sangat ketakutan. Pasti ayah kaya ini telah mengani ayahnya. Pasti ayahmu seperti yang kamu katakan. Adalah berwajah dingin. Tenang saja. Meskipun dia datang, jangan takut. Aku ingin melihat. Dengan kakak hujan di sini, apa yang bisa dia lakukan padamu? Apa dia bisa memukulmu? Selesai sudah. Aktingnya berlebihan. Bagaimana jika ayah dan ibu bertengkar lagi saat ini? Nilai-nilaiku bagus akhir-akhir ini. Aku tidak takut padanya. Kakak, tunggu aku di rumah. Aku pasti akan kembali. Penjaga di pintu mana? Ayah, aku tidak belajar dengan buruk. Jangan berlutut. Pergi. Entah diabaikan. Entah ingin dibawa pergi ya dibawa pergi. Memangnya Hao Hao itu mainan yang bisa seenaknya diremas-remas. Lain kali jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau tidak aku pasti tidak akan melepaskanmu. Halo semuanya. Kalian bisa melihat sketch-ah desain untuk peluncuran musim semi kali ini. Ah. Aduh. Direktur Meng. Aku benar-benar ceroboh sekali. Lihatlah apa yang dihasilkan oleh departemen desain kalian. Semuanya sampah. Dengan level ini, mungkin dia hanya orang bodoh yang dipromosikan karena jago diranjang. Tidak disangka Tuan Lu juga bisa salah menilai orang. Bukan urusan kalian untuk menilai apakah dia salah menilai orang atau tidak. Haha. Kinerja departemen desain kalian di paru pertama tahun ini benar-benar menyedihkan. Dan sekarang, sketch-ah untuk produk baru musim semi adalah sampah ini. Menurutku, lebih baik kau berkemas dan pergi saja. Jangan mempermalukan lubruk lagi. Memalukan atau tidak, beri aku setengah jam. Ambil selembar kertas kosong, akan ada hasilnya. Dalam waktu sesingkat itu, apa yang bisa kau gambar? Baik, setengah jam. Aku ingin melihat apa yang bisa kau gambar. Aku juga ingin menunjukkan kepada semua karyawan bahwa kau, Meng Yu, hanyalah seorang pembual. Boleh. Waktunya hampir habis. Ya, Meng Yu, berhentilah berpura-pura. Tuan Lu, Direktur Meng, apa dia benar-benar bisa menggambar? Aku percaya padanya. Direktur, kopimu. Pergi. Terima kasih, Tuan Lu. Semuanya, aku sudah selesai menggambar. Hanya begitu saja apa istimewanya sehelai bulu. Benar saja, ini sketsa yang digambar dengan terburu-buru. Apa-apakan ini? Karena ini adalah peluncuran musim semi. Musim semi, semua makhluk hidup dihidupkan kembali. Tanaman hijau subur, angin musim semi yang hangat. Karya saya menggunakan bentuk bulu sebagai dasar. Seringan angin musim semi. Di atasnya dihiasi permata hijau yang berkilau seperti matahari musim semi yang hangat. Apakah kalian masih meragukanku? Departemen desain telah menciptakan karya yang luar biasa. Aku memang tidak salah menilai orang. Karya ini sangat indah. Mari kita sebut saja musim semi yang memudar. Dia mengerti aku. Maksud awalku memang musim semi yang memudar. Saya umumkan, karya ini akan menjadi produk pertama yang diluncurkan dalam peluncuran produk baru musim semi-lubru. Aku rasa tuan lu jelas-jelas sengaja mendukungnya. Dia adalah orang yang diundang oleh looting fans. Apa hak kalian untuk tidak puas? Rapat dibubarkan. Mulai besok. Kalian bertiga tidak perlu datang bekerja lagi. Terima kasih. Tuan lu, sudah membantu. Saya ada urusan. Permisi dulu. Ibu kandung Hao Hao tidak mau muncul. Tetapi jika dia menjadi ibu Hao Hao, mungkin itu tidak buruk. Halo, Hao Hao. Kakak hujan. Tolong aku tidak sengaja membuat masalah. Guru bilang harus memanggil orang tua. Kalau ayahku tahu, dia pasti akan mematahkan kakiku. Membuat masalah. Hao Hao. Jangan khawatir dulu. Aku akan segera ke sana. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Tuan lu, tuan muda kecil membuat masalah di sekolah. Ayo, sekarang ke sekolah. Kau kenapa? Berani-beraninya membiarkan putraku dipukuli. Percaya atau tidak? Aku akan memecatmu. Dia ingin mencuri barang-barangku dan juga ingin memukulku. Jadi aku melawan. Tuan muda ini menyukai mainanmu. Ingin mengambilnya untuk bermain. Apa masalahnya? Betul. Huh, anak nakal yang tidak sopan. Hei, anak kecil yang lucu ini berani-beraninya memarahi orang. Anakku bukan urusanmu untuk dididik. Tenang, tenang. Lu Jinghao tidak punya ibu. Jadi jangan hiraukan dia. Wow, ternyata dia adalah sesuatu yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibesarkan oleh seorang ibu. Dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibesarkan oleh seorang ibu. Hao Hao punya ibu. Hei, anak manis. Kenapa kamu memukul orang? Hao. Hao Hao. Apa kau baik-baik saja? Kakak Hujan. Aku baik-baik saja. Biar ku katakan padamu. Suamiku adalah eksekutif senior di Lugrup. Hanya dengan menggerakkan jari kelingkingnya. Dia bisa membuat kalian semua pergi dari sini. Lu Jinghao memukuli anak-anak lain. Pertama, harus meminta maaf. Kedua, diskors dari sekolah untuk ditinjau. Itu belum cukup. Kakak Hujan. Aku tidak. Teka kalian punya CCTV di mana-mana. Aku minta rekamannya diperiksa. Selain itu, aku ingin bertemu kepala sekolah kalian. Berani-beraninya menggertak puteraku. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Benar tidak? Cepat berlutut. Menyinggung Lugrup. Kalian tidak akan bisa lolos. Bagaimana mungkin Lugrup memiliki sampah sepertimu? Dasar anak manis. Kau berani melotot padaku. Ibu. Masih berani melindunginya. Tulangnya terhasil. Jangan sentuh ibuku. Berani-beraninya menggertak puteraku. Ibu. 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 Halo. Papa. Untung kau datang. Kamu siapa? Kamu baik-baik saja. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu berani bicara seperti itu? Kalian tahu suami saya siapa dia adalah eksekutif senior di grup lu. Papa. Bukankah kamu bos grup lu? Jangan bilang kau mau bilang ayahmu adalah Lu Ting Feng. Pecat Zhang Deva dan orang yang merekrutnya. Halo. Zhang Deva. Apa yang kau lakukan aku akan dipecat bersamamu? Paman. Paman. Ada apa? Ada apa sayang? Tuan Lu. Saya buta. Tolong maafkan aku kali ini. Tuan Lu. Saya salah Tuan Lu. Saya salah. Lu Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. Mulai sekarang. Aku tidak ingin melihat mereka di Yun Cheng lagi. Hao Hao selalu mengeluh bahwa ayahnya adalah Raja Yama berwajah dingin. Tapi pada akhirnya. Kenampilannya yang dingin dan kejam itu agak tampan. Papa dan Mama akhirnya bersama. Dan mereka berpegangan tangan. Lu Ting Feng. Dia padaku. Tidak. Tidak tolak cinta lokasi. Mulai dariku. Tuan Lu. Saya ada urusan. Saya permisi dulu. Tunggu. Penyelamat. Jangan pergi. Kenapa anak ini memanggilnya seperti ini? Dulu aku menggunakan gelar penyelamat untuk tinggal di vila Hao Hao. Dan juga mengatakan begitu banyak hal buruk tentang ayahnya di depan Hao Hao. Bagaimana jika Lu Ting Feng tahu akulah wanita itu? Tuan Lu, apakah Anda punya urusan lagi? Nona Meng. Karena Anda telah menyelamatkan Hao Hao. Maka Anda adalah penyelamat Hao Hao. Untunglah. Untunglah. Tidak mengenalinya. Akulah orang yang tinggal di vila itu. Tapi bagaimana Anda tahu namanya Hao Hao? Saya dengar. Bukankah Anda baru saja memanggilnya Hao Hao? Nona Meng. Sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana kalau saya traktir makan malam? Aduh. Kaget tunggu. Makan malam. Tidak perlu Tuan Lu. Saya ada urusan. Saya permisi dulu. Penyelamat. Silakan pergi. Pepatah mengatakan. Kebaikan setetes air harus dibalas dengan aliran uang. Saya akan menggunakan uang ayah untuk mentraktir Anda makan malam sebagai ucapan terima kasih. Uang apa? Halo. King King. Halo. Oh. Maaf. Saya lupa. Saya akan segera menjemput anak-anak. Tuan Lu. Anda juga mendengarnya. Saya masih harus menjemput anak-anak. Saya permisi dulu. Anda bawa Hao Hao makan sendiri ya. Sampai jumpa. Kakak. Layar ponselmu jelas menunjukkan itu kurir. Bocah kecil ini merusak rencanaku. Kakak mencari alasan. Tidak mau makan bersama kami. Tidak apa-apa. Kita masih punya banyak kesempatan untuk makan bersama nanti. Hao Hao. Apa kamu suka kakak perempuan tadi? Tentu saja. Cantik dan baik hati. Bagaimana mungkin tidak menyukainya? Itu ibuku. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Hanya saja tidak tahu kapan ayah akan menyukainya. Meskipun tidak jelas mengapa Mengyu muncul di sini hari ini. Tapi dia sangat melindungi Hao Hao. Dan Hao Hao sangat menyukainya. Dia benar-benar cocok untuk menjadi ibu Hao Hao. Nenek sedang menunggumu di rumah. Makanannya sudah siap. Eh, ayo. Makan malam dengan bos setelah pulang kerja. Apa bedanya dengan lembur? Nomor yang sama lagi. Isinya sama lagi. Apa ini bukan penipuan? Sudahlah. Lupakan saja. Mungkin salah kirim. Makan yang banyak. Ayah, aku kenyang dan ngantuk. Bolehkah aku kembali ke vila untuk tidur? Ibu masih menungguku di vila. Tidak boleh. Meskipun ada pengawal. Itu tidak cukup aman. Naik ke atas dan tidur. Kenapa Hao Hao sering lari ke vila akhir-akhir ini? Biasanya dia tidak pernah ke sana. Tidak ada apa-apa. Hanya saja belakangan ini aku terlalu keras padanya soal pelajaran. Jadi dia ingin kabur. Anak ini juga kasihan. Lahir tanpa melihat ibunya. Kalau saja ada ibu di sampingnya. Pasti lebih baik. Sebentar lagi. Meng Yu. Orang yang kuinginkan belum tentu tidak bisa kudapatkan. Selamat pagi, cantik. Pasti aku tidak menyimpan buku dongengku dengan benar. Sampai-sampai putri Duyung kabur. Bocah kecil. Kamu sudah kembali. Mulutmu kenapa manis sekali. Yang mulia putri. Sore ini bisa temani aku ke taman hiburan. Boleh. Nanti setelah aku pulang kerja. Aku akan menemanimu. Oke. Hore. Kakayu yang terbaik. Direktur menglibur Sore ini. Tuan Lu. Apakah Anda mencari dia untuk sesuatu? Tidak ada. Menurutmu. Tempat apa yang paling disukai wanita? Tempat yang disukai wanita. Tentu saja berbelanja. Membosankan. Tidak ada tempat lain. Aku sudah janji dengan Kakayu. Lalu ajak ayah juga. Kita bisa jalan-jalan keluarga bertiga. Ayah. Sore ini bisa temani aku ke taman hiburan. Nanti. Tidak perlu khawatir ayah dan ibu tidak akan memercikkan api cinta. Taman hiburan. Oke. Aku akan menemanimu. Ini tempat yang bagus. Cocok untuk menu dan hau-hau memperarat hubungan. Tuan Lu. Kebetulan saya harus mengirimkan dokumen ini kepada Anda. Dokumennya akan saya lihat. Direktur Meng akan menemani saya ke taman hiburan sore ini. Taman hiburan. Orang ini sama sekali tidak mau mendengar penolakan. Untungnya waktu janjian dengan hau-hau tidak bentrok. Akulah deni dia dulu. Lalu jemput hau-hau untuk bermain. Melamun dia. Tidak kok. Ayo. Hari ini biarkan kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi anak kecil. Ayo. Ini kedua kalinya dia memegang tanganku. Apa mungkin dia suka? Kakak Yu. Kamu datang. Hari ini ayah membawaku ke sini lebih awal. Kukira baru bisa bertemu kakak hujan nanti. Eh, ayah. Kok ayah bisa datang bareng kakak hujan pegangan tangan lagi? Apa kamu. Juga suka sama kakak hujan? Salah paham. Semua salah paham. Sampai bertemu nanti. Biar kamu panggil kemari. Iya. Aku janjian sama kakak hujan dulu baru janjian sama ayah. Kalau tidak. Ayah mana mungkin bisa datang bareng kakak hujan. Jelas-jelas aku yang mengajaknya. Lagi pula hao-hau baru bertemu mengyu sekali. Bagaimana bisa punya kontak mengyu? Jangan-jangan. Kakak hujankan penyelamatku dua kali. Juga penyelamat ayah. Kalau tidak, kalau tidak. Kakak nikahi saja ayah sebagai balasannya. Membantu dua kali. Mau kabur. Ternyata penyelamat yang tinggal di vila. Yang setiap hari memarahiku yang hao-hau bilang itu kamu. Tuan Lu. Aku salah. Salah paham. Semuanya salah paham. Harus menunduk saat harus menunduk. Lagi pula dia atasan di kantor. Demi uang. Aku bisa menahannya. Eh. Menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Hanya saja. Budi penyelamat hidup. Tidak tahu harus dibalas dengan apa. Bagaimana kalau. Kalau tidak. Kamu nikahi saja dia sebagai balasannya. Ayah. Cepat bereskan barang. Pindah ke vila dan tinggal bersama kami. Jadi menantu yang tinggal di rumah istri saja. Jangan bicara sembarangan. Hao-hao. Bukannya tidak boleh juga. Tuan Lu. Sebelumnya aku salah paham padamu. Kukira kau tidak baik pada anak-anak. Menikah sebagai balasan tidak perlu. Aku akan merawat Hao-hao dengan baik. Kalau begitu. Silakan tinggal di vila dengan tenang. Ibu masih tidak mau bersama ayah. Tapi tidak apa-apa. Ayah tahu ibu sudah menyelamatkanku dua kali. Perasaan untuk ibu akan selangkah lebih maju. Aku mau naik roller coaster. Ayah dan Kakayu naik dengan kuya. Aku takut sekali. Hao-hao. Kamu tidak takut. Kakayu benar-benar penakut. Bahkan tidak sebaik anak berusia 6 tahun sepertiku. Hao-hao. Kamu harus mengerti. Kakayu juga masih anak-anak. Ayo. Hao-hao sudah hampir selesai bermain. Ayo kita makan bersama. Tidak nyaman. Nyaman. Nyaman kok. Kenapa Lutin Feng belum pergi juga? Dia menatapku terus di sini. Sampai kulit kepalaku merinding. Sebenarnya mau apa sih? Sepertinya nona Meng tidak terlalu menyambutku di sini. Mana ada? Ini rumahmu. Ya. Aku tidak suka. Cepat pergi. Benarkah? Wajahmu sudah gelap seperti tinta. Lebih baik aku pergi. Jangan. Karena tuang lu ada urusan. Saya tidak akan menahan Anda lagi. Perlahan saja. Tidak perlu diantar. Tidak. Ayah. Ayah tidak boleh pergi. Aku mau ayah temani aku. Ini kesempatan bagus untuk ayah dan ibu bergaul. Ayah tidak boleh pergi dulu. Di luar masih hujan, kak. Kalau ayah basah kuyuh, demam, tidak ada yang merawat. Kamu tidak tegakan. Hao-hao sayang. Tenang saja. Ayah tidak akan pergi. Ayah akan di sini menemanimu. Nona Meng tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Ayu. Hari ini biarkan kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi anak kecil. Jangan bicara sembarangan. Bukannya tidak boleh juga sih. Hao-hao. Kamu harus mengerti. Kakayu juga masih anak-anak. Pria ini sebenarnya kenapa sih? Aku selalu merasa dia memperlakukanku seperti mangsa. Kakak. Kamu bilang kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua keinginanku. Kalau begitu, bolehkah aku tidur denganmu? Tentu saja boleh. Ayo sini. Benarkah kalau begitu? Aku punya satu permintaan kecil lagi. Kamu bilang kamu bisa memenuhi semua keinginanku. Aku mau ayah tidur bersama kita. Tidur di sini. Apa? Ayah, cepat ke sini. Dia setuju. Tidur dengan ibu di tempat tidur. Tidak boleh. Tidak boleh. Aku sudah bilang. Aku kakak hujanmu, bukan ibumu. Bagaimana bisa tidur bareng ayahmu? Kamu masih kecil. Bisa tidur sama aku. Tapi ayahmu. Dia pria dewasa. Tidak boleh. Apalagi dia pria dewasa yang licik dan berbahaya. Kakak hujan. Kakak juga tahu. Aku anak malang yang tidak punya ibu. Berhenti. Klik ini sekarang tidak mempan padaku. Aku beritahu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kamu mau ngapain? Kamu tidak akan memaksaku di depan anak kecil. Kan? Aku cuma bercanda. Jangan khawatir. Aku tidak akan tidur denganmu. Hao-hao. Sayang. Malam ini tidur sama kakak ya. Ayah sedang menunggumu di kamar sebelah. Kakak hujan benci aku. Dari juga benci ayahku. Aku mengerti. Di hati kakak hujan aku sama sekali tidak penting. Beberapa hari ini aku hanya bertepuk sebelah tangan. Karena aku hanyalah anak kecil yang menyebalkan. Aduh sudah-sudah. Jangan nangis lagi. Dengarkan aku jelaskan. Bukan begitu. Orang lain lebih pintar bicara daripada aku. Lebih pintar merayu daripada aku. Lebih pintar menghibur kakak daripada aku. Kakak tidak suka aku juga wajar. Kakak tenang saja. Aku tidak akan mengganggu kakak lagi. Hatiku hancur. Oke. Kita tidur bareng. Boleh tidak. Boleh tidak. Benarkan. Benar. Aku tahu kakak hujan paling sayang padaku. Ayah. Cepat datang. Kita tidur bareng yuk. Kamu ini. Aku benar-benar tidak bisa melawanmu. Bocah kecil. Tidurlah. Cuma tiduran di ranjang yang sama. Tidak melakukan apa-apa kok. Sudahlah-sudahlah. Tidur saja. Aku akan membuatmu rela menjadi ibu hao-hao. Ke toilet. Nenek. Hau-hau setiap hari bermalas-malasan di sini tidak mau pulang. Itu karena dia tergoda oleh wanita itu. Sialan. Aku bahkan tidak bisa bertemu cicitku sendiri beberapa kali. Dia malah enak. Setiap hari merayu anak kecil. Tidak mau pulang. Benar. Nenek. Wanita ini tidak hanya menggoda kakak Ting Feng di kantor. Sekarang juga bermalas-malasan di vila hao-hao tidak mau pergi. Pasti ada niat lain. Wanita licik seperti ini. Kamu tidak boleh membiarkan dia masuk ke keluarga lu. Dia masih menggoda Ting Feng di kantor. Ayo. Kita lihat. Hao-hao. Kakak lian. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Ternyata tidur bareng kakak Ting Feng lagi. Untung nenek juga melihatnya sendiri. Mengiu. Kamu sekarang berlaga seperti orang bayi. Nenek tidak akan pernah memaafkanmu. Kakakmu. Nenek. Kenapa kamu bisa bersamanya? Hao-hao mana? Pria dan wanita tidur di ranjang yang sama. Sulit untuk tidak salah paham dengan pemandangan ini. Nenek. Tenang saja. Kami hanya. Kalian melakukan ini. Hao-hao tahu tidak. Nenek Buyut. Kenapa anda datang? Kemarin aku tidur sama ayah dan kakak hujan. Tidurnya nyenyak sekali. Benar. Tentu saja benar. Bagaimana aku bisa bohong pada nenek Buyut kesayanganku? Itu kan hal yang bagus. Aku kira Ting Feng kita selama ini tidak tertarik pada wanita. Kalau tidak. Wan-wan mengejarnya selama bertahun-tahun. Dia tetap tidak bergeming. Karena kalian berdua saling mencintai. Hao-hao juga setuju. Aku, nenek tua ini, juga tidak punya pendapat apa-apa lagi. Tidak. Nenek. Tidak boleh. Dia. Aku bilang padamu. Gadis kecil. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bukan nenek tua yang kolor. Mereka berdua sudah bersama. Kamu memanggilku kembali untuk menghentikan mereka. Itu tidak ada gunanya. Nenek Song telah menerimaku. Tidak benar. Aku juga tidak bersama Lu Ting Feng. Gadis kecil. Kalian berdua sudah bersama. Tidak mau mengumumkan. Juga tidak memberitahu nenek tua ini. Pada akhirnya tidak masuk akal. Kan? Bukan nenek. Aku dan Ting Feng. Nenek tenang saja. Tiga hari lagi adalah festa ulang tahun nenek. Aku akan membawa Mengyu pergi bersama. Saat itu semuanya akan jelas. Nenek pergi dulu ya. Kami tidak akan mengganggu anak muda pacaran lagi. Ayo pergi. Lu Ting Feng bilang hari ini semuanya akan jelas. Dan juga memintaku untuk hadir. Dia mau ngapain? Selamat datang di festa ulang tahun ku yang ke-70. Song. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakek nenek, paman bibi, kakak abang. Cerdas dan penurut. Satu kalimat sudah memperhatikan semua orang. Kalau saja aku punya anak seperti Hao Hao. Pasti menyenangkan. Tuan muda kecil ini sangat imut. Tidak tahu bagaimana ibu kandungnya bisa begitu tega. Ku dengar Nyonya Lu baru saja melahirkan Tuan muda kecil. Lalu dengan kejam meninggalkannya dan pergi. Pantas saja Tuan Lu marah. Tidak pernah membiarkan orang lain menyebut ibu kandung Tuan muda kecil. Nyonya Lu tidak mati. Tapi meninggalkan Hao Hao dan pergi. Pusing. Keluar cari udara segar dulu. Cepat kejar dia. Hao Hao benar-benar kasihan. Setelah lahir ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Malah mengira ibunya sudah meninggal. Bagaimana ini? Ibuku diculik orang jahat. Aku harus cari ayah dulu. Tapi tidak akan sempat. Siapa itu? Cucuku, masa aku tidak mengerti dia. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari nenek. Tapi mana orang yang bersama anak ini? Tuan Lu. Gawat. Nona Meng menghilang. Tuan muda juga ikut menghilang. Apa kenapa tidak dikejar? Cepat cari dia kembali. Mengliu. Seharusnya enam tahun lalu aku membunuhmu. Hari ini jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bangunkan dia untukku. Eh, Nona Meng. Anda sudah bangun. Anda siapa? Kenapa Anda mengikatku? Mengikatmu masih butuh alasan. Aku hanya ingin kau melihat dengan sadar. Dikubur tanah sedikit demi sedikit. Mati lemas sedikit demi sedikit. Ahahaha. Tidak boleh. Aku harus cepat mencari cara. Aku tidak boleh mati. Kau ingin membunuhku. Tapi masih bersembunyi seperti pengecut. Apa wajahmu penuh bisul sampai tidak berani bertemu orang? Diam. Orang ini pergelangan tangannya ramping. Badannya wangi parfum. Pasti wanita. Tapi aku tidak pernah menyinggung orang seperti ini. Siapa ya? Mau mati masih berani ngoceh ya? Baiklah. Kalau begitu akan kutunjukkan betapa hebatnya aku. Aku dan kamu tidak punya dendam. Kenapa kau ingin menyakitiku? Aku sudah mengirimkan informasi lokasi ke ayahku. Waktunya mendesak. Kenapa ayah belum datang? Tanpa dendam. Seharusnya kau tidak muncul di sini. Begitu kau muncul. Kau merebut semua milikku. Hari ini kau tidak boleh dibiarkan hidup. Serang. Aku tidak mau buang-buang waktu bicara dengan wanita ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Jangan sakiti imuku. Hau-hau. Jangan kemari. Kalian ingin menyakitinya. Lewati aku dulu. Cepat tangkap dia. Kau lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Kau lepaskan dia. Dasar wanita. Kata hujan. Mati seperti ini benar-benar murah untuknya. Kalian semua hentikan. Kata hujan. Cepat bangun. Gawat. Segera cari. Hidup atau mati harus ditemukan. Baik. Mengiu. 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 Bangun mengiu. Kata hujan. Cepat bangun. Mengiu. Kata hujan. Kata harus bangun. Hau-hau baru saja punya ibu. Aku ingat. Ibu. Aku ingat. Ibu. Aku ingat. Anakku. Anakmu. Hau-hau adalah anakmu. Ibu. Aku di sini. Ada apa ini ibu kandung. Hau-hau jelas-jelas meninggalkannya. Tapi sekarang mengiu malah bicara seperti itu. Apalagi selama ini Hau-hau dan dia sangat dekat. Seolah-olah ada ikatan darah. Mungkinkah. Bukan. Kamu bukan. Kamu bukan anakku. Anakku dimana anakku dimana. Ibu. Akulah hartamu. Bukankah begitu. Kamu bukan anakku. Aku harus mencari bayiku. Bayi. Mengiu. Tunggu ibu ya. Ibu akan segera mencarimu. Ibu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku lagi. Hau-hau. Kamu harus tenang sedikit. Kamu juga melihat kakak hujan terluka. Kan. Kamu hanya bisa merawatnya dengan lebih baik jika kamu tenang. Mengerti sayang. Mengiu. Mengiu. Tenanglah sedikit. Kamu terluka. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Mengiu. Kau lepaskan. Sadarlah Mengiu. 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 Ayah. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Mengiu. Bagaimanapun juga. Kamu adalah ibu yang hau-hau akui. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Dokter. Kenapa dia belum bangun? Pasien diduga sebelumnya mengalami cedera kepala berat. Terjadi pembekuan darah yang menekan saraf. Sekarang karena benturan keras gumpalan darahnya menghilang. Saat ini tampaknya tidak ada masalah besar. Diakini dia akan segera bangun. Ibu. Akhirnya ibu bangun juga. Hao Hao. Ibu bukan. Hao Hao menganggapku sebagai ibunya. Kalau aku bilang punya bayi tapi gak ngakuin dia. Dia pasti sedih. Hao Hao sayang. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Kepalamu masih sakit. Aku tahu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Hanya saja. Karena aku sudah memulihkan ingatanku. Anakku belum ditemukan. Jadi aku tidak mungkin bersamamu. Mengiu. Mengiu. Tuan Lu. Aku baik-baik saja. Ayo kita urus prosedur keluar rumah sakit. Bukan Tuan Lu. Tapi ayah yang peduli padamu. Mami jangan sungkan. Ayah peduli sama Mami itu wajar. Hao Hao. Tahukah kamu? Aku sangat menyukaimu. Tapi kamu harus ingat. Kamu boleh memanggilku Mami. Tapi aku bukanlah ibumu yang sebenarnya. Anakku masih menunggu aku untuk menemukannya. Mami masih tidak mau mengakuiku. Tidak apa-apa Kak Yu. Kamu harus istirahat yang cukup ya. Di hatiku. Kakak akan selalu menjadi Mami terbaikku. Oke. Hao Hao sayangku. Ingat minum sup ginseng buatan nenek ya. Dia sangat khawatir padamu. Terima kasih Tuan Lu. Biar aku saja. Meng Yu. Kenapa kamu bersikap begitu formal padaku? Tuan Lu peduli pada bawahannya adalah pemimpin yang baik. Hanya saja kamu terlalu sibuk. Atau. Meng Yu. Sejak kamu terluka. Kamu terus bersikap dingin padaku. Kamu tahu betul aku menyukaimu. Desainer Meng. Apa kabar? Kakak Ting Feng. Kamu juga di sini. Kenapa kamu datang? Kalau bukan karena takut Meng Yu yang sudah pulih ingatannya akan mengatakan petunjuk apapun. Aku tidak akan mau datang menjemuk wanita ini. Melihatmu merawatnya dengan segala cara. Aku peduli pada Hao Hao. Ku dengar desainer Meng hilang. Untung ada Hao Hao yang menyelamatkannya. Aku khawatir Hao Hao terluka. Oh ya. Kakak Ting Feng. Sudah menemukan keberadaan para penculiknya. Mereka lari sangat cepat. Tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Tidak bisa membawa penjahat ke pengadilan. Sungguh sayang sekali. Meng Yu. Menurutmu siapa yang mencelakaimu? Tidak ada dendam. Seharusnya kamu tidak muncul di sini. Begitu kamu muncul. Kamu merampas semua milikku. Hari ini kamu tidak boleh tinggal. Orang itu bilang kemuncuranku telah merampas semua yang menjadi miliknya. Mungkin karena aku terlalu menonjol saat keluar masuk kantor. Jadi menimbulkan rasa iri. Begitukah? Tunggu sampai aku selidiki. Aku pasti tidak akan melepaskan orang yang mencelakaimu. Aku tidak menyadarinya. Tidak masalah. Kali ini gagal membunuhmu. Aku masih punya banyak kesempatan. Aku takut ayah dan mami saling mengetahui identitas lalu menjauhi satu sama lain. Tidak. Kamu bukan. Kamu bukan anakku. Tapi kenapa mami tidak mengenaliku? Ayah bilang mami kepalanya terbentur. Aku tidak akan sedih. Lagi pula mami sekarang ada di sisiku. Mengenaliku hanyalah masalah waktu. Hao Hao. Kamu sedang apa? Kak Yu. Meskipun kamu sudah keluar rumah sakit. Kamu harus istirahat yang cukup ya. Ayo duduk dan istirahatlah. Bocah nakal. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku ya. Katakan. Apa yang baru saja kamu lakukan. Aku-aku hanya. Kalau kamu menyembunyikan perbuatan buruk darah ya. Lalu bagaimana aku? Kakak yang setiap hari tinggal di vila ini. Harus menjelaskannya. Ternyata tidak ada apa-apa. Kak Yu. Aku anak laki-laki yang jujur dan berterus terang. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan perbuatan buruk dari ayah? Kamu curiga padaku ya Hu. Untungnya aku sudah melempar Liontin Gio ke celah tempat tidur. Sekarang belum saat yang tepat untuk bertemu Mami. Baiklah. Baiklah. Aku salah menuduhmu. Aku minta maaf padamu. Maaf. Kalau minta maaf itu berguna. Untuk apa hadiah? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku akan berikan padamu. Kalau begitu aku mau kamu selalu menemaniku. Baiklah. Aku pasti akan menemanimu. Sebelum aku menemukan anakku. Tuan Lu. Dua orang yang melukai Nonameng benar-benar licik. Sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya. Tidak berguna. Sudahlah. Kalau mereka ingin menyakiti Nonameng. Pasti akan menyerang lagi. Kamu cari dua orang untuk melindunginya setiap saat. Baik. Tuan Lu. Aku lancang bertanya. Kamu sangat perhatian pada Nonameng. Jangan-jangan. Ingin mencarikan ibu untuk Tuan Muda Kecil. Sudah tahu masih banyak bicara. Pergi sana. Meng Yu. Mereka semua bisa melihatnya. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Atau kamu memang memilih untuk kura-kura tidak tahu? Sekarang aku sudah memulihkan ingatanku. Artinya pesan-pesan yang aku terima sebelumnya bukanlah pesan penipuan. Memang ada orang yang menghubungiku atas nama anakku. Tapi orang itu bilang aku tidak menginginkan anak itu. Ada apa ini? Dulu aku susah payah mencari. Tapi kamu sendiri tidak mau peduli. Sekarang Hao Hao sudah punya ibu. Kamu malah datang sendiri. Anakku dimana beri aku alamatnya. Aku akan segera menjemputnya. Sudah terlambat. Kamu tidak perlu bertemu anak itu lagi. Ibu kandung lalu kenapa? Wanita kejam seperti itu. Meskipun bisa dihubungi. Tidak pantas menjadi ibu Hao Hao. Keterlaluan. Tega-teganya tidak mengizinkanku bertemu anakku. Sudahlah. Selama aku terus menghubunginya. Aku tidak percaya dia tidak akan memberitahuku keberadaan anakku. Baiklah. Aku akan segera datang. Direktur Meng. Ada dokumen yang perlu Anda lihat. Ini perlu direvisi sedikit. Khususnya. Oh, Tuan Lu. Anda sudah datang. Anda silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya akan bantu Anda mengurusnya. Tuan Lu. Direktur Meng Dia. Meng Yiu. Sampai kapan kamu mau menghindariku? Di vila. Hao Hao mengajakmu makan malam di rumah keluarga Lu. Kamu tidak mau. Di kantor kamu menghindar lagi dariku. Katakan padaku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tuan Lu. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya. Hanya apa. Hanya saja sebelumnya aku pernah hamil dan melahirkan. Sekarang anakku hilang. Sungguh tidak pantas untuk terlalu dekat denganmu. Tuan Lu. Meng nearah. Meng Yiu. Tanyakan pada hatimu sendiri. Apa kamu tidak pernah punya perasaan padaku? Dulu tuan lu sangat menghargai Direktur Meng. Kenapa sekarang hubungan keduanya terlihat canggung? Kamu tidak lihat. Astaga, wajah palu tadi lebih gelap daripada klien yang menyebalkan itu. Dan Direktur Meng juga lari keluar dengan wajah marah. Aku rasa pasti mereka berdua bertengkar. Ada konflik nih. Tidak bisa. Pasangan yang baru saja aku dukung belum jadi yang kau sudah bubar. Kakak Ting Feng baru saja pergi. Kalian langsung bolos kerja dan mengobrol di sini ya. Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua. Hebat sekali ya. Mengira dirimu sebagai nyonya lu. Datang untuk menindas kami ya. Betul. Palu sekarang saja tidak peduli padanya. Tapi dia masih saja mengejar-nejar. Kembali ke tempat kerja kalian semua. Meskipun kalian bekerja untuk lukor. Tapi jangan lupakan pengaruh keluarga Zhao kami. Aku punya banyak cara untuk membungkam kalian. Bagus. Sekarang bahkan karyawan kecil pun berani menindasku. Meng Yu. Aku pasti akan membuatmu tercemar namanya di seluruh perusahaan. Nona Zhao. Jangan marah ya. Itu semua karena orang-orang itu tidak tahu diri. Ingin menjilatku ya baiklah. Bantu aku satu hal. Lalu apa yang ingin Anda minta? Direktur Meng, ini adalah perjanjian kerahasiaan yang telah kita tanda tangani dengan grup lawan. Ibarat polis asuransi bisnis. Jika rusak, maka dianggap kita melanggar kontrak secara sepihak. Aku mengerti. Kamu boleh kembali bekerja. Aduh. Direktur Meng, kenapa kamu sengaja menabrakku? Apa katamu? Aduh, kakiku sakit sekali. Direktur Meng, aku tahu belakangan ini Anda tidak begitu puas dengan progres kerjaku. Tapi Anda tidak perlu menargetkanku seperti ini. Memfitnahku. Dan memintaku untuk mengundurkan diri. Aku menargetkanmu, aku memintamu untuk mengundurkan diri. Aku orangnya Pak Lu. Jadi kamu tidak bisa memecatku. Ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatku menumpahkan air ke dokumen rahasia dan memecatku. Kan? Aku tahu betul. Kupikir Direktur Meng orangnya baik. Ternyata kamu sama saja dengan para pemimpin lainnya. Selalu mencari cara untuk menjegal karyawan. Aku salah menilai orang. Tapi menggunakan cara licik seperti ini untuk memecat orang. Sungguh terlalu keji. Aku keji. Bagaimana kamu tahu aku sedang memegang dokumen rahasia? Bukan beberapa lembar kertas kosong. Atau ada orang yang menyuruhmu datang ke sini dan sengaja menabrakku. Huh, aku menebaknya. Seperti Direktur yang selalu membawanya. Bukankah itu dokumen rahasia apalagi kalau bukan itu. Tebakannya tepat sekali. Dia sangat pandai menebak. Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu punya mata sinar X. Aku baru saja memegang dokumen ini. Kamu langsung menabrakku. Atau kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahku. Menyalahkanku sebagai karyawan. Dan merusak reputasiku. Aku tidak melakukannya. Anda juga tidak bisa mengandalkan posisi dan status Anda yang tinggi untuk memfitnahku. Baiklah. Anggap saja kamu menebaknya. Aku sedang memegang dokumen rahasia. Apa alasanku untuk memfitnahmu? Kamu tahu tidak? Dokumen ini hanya ada satu-satunya. Jika rusak. Harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Tanggung jawab ini tidak akan sanggup kamu tanggung. Aku juga tidak sanggup. Apa aku perlu melakukan hal semacam ini? Yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkanku. Denda pelanggaran kontrak jadi aku harus membayar ganti rugi. Aduh, Direktur Meng. Aku salah. Aku salah. Sekarang aku pungut masih bisa diselamatkan tidak? Tidak perlu. Trik licik seperti ini sudah sering aku lihat. Kembali dan beritahu orang itu. Jangan main-main denganku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkannya. Lagi pula aku sudah tahu siapa dia. Bantu aku satu hal. Lalu apa yang ingin Anda minta? Hari ini anggap saja sebagai pelajaran untuk kalian. Dokumen rahasia yang sebenarnya tidak boleh dipegang di tangan. Tidak aman. Seharusnya disimpan di sini. Dasar wanita licik. Tidak bisa. Aku harus mencari cara lain untuk membuatmu malu. Direktur Meng. Tunggu. Hari ini Departemen Desain ramai sekali. Ada apa ya? Untuk berterima kasih kepada Direktur karena telah memimpin kami mencapai hasil yang baik. Kami berencana untuk mengundang Direktur makan malam hari ini. Direktur. Ayo ikut saja. Ini juga sebagai ungkapan terima kasih dari kami semua. Tidak usah. Kalian saja yang pergi. Bonus 3 kali lipat kami di paruh kedua tahun ini semuanya berkat jasa Direktur. Kalau Anda tidak ikut. Kami merasa bersalah. Kami juga ingin sedikit mengungkapkan rasa terima kasih kami. Orang yang seharusnya kalian berterima kasih adalah Pak Lu. Kalau mau mengundang. Undang dia saja. Pak Lu. Ini. Aku ikut. Apa? Malam ini aku dan Direktur Meng akan mentraktir kalian makan malam. Kenapa si Raja Yama hidup ini juga mau ikut sih? Menyebalkan sekali. Direktur Meng. Aku bersulang untukmu. Baiklah. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Semuanya ada di dalam gelas anggur ini. Ayo. Direktur Meng. Aku bersulang untukmu. Maaf ya. Kepalaku agak pusing. Aku tidak bisa minum lagi. Direktur Meng. Aku minum untuknya. Aku minum untuknya. Pak Lu. Bukankah Anda sudah bertengkar dengan Direktur Meng. Bertengkar. Hubunganku dengan Direktur Meng selalu baik. Dari mana datangnya cerita bertengkar. Benarkan. Direktur Meng. Tidak bisa melihatnya yang mereka berdua sangat serasi. Ya ampun. Ya ampun. Betapa serasinya pasangan ini. Kalian berdua sangat cocok. Kapan jadiannya nih? Jadian jangan mimpi. Zhao Wan Wan. Kenapa kamu datang? Kakak Ting Feng. Kalau aku tidak datang. Kamu tidak tahu akan dibohongi oleh wanita ini sampai kapan. Pasti Zhao Wan Wan menganggapku sebagai saingan cintanya. Makanya dia menargetkanku. Wanita kotor. Cepat menjauh dari kakak Ting Feng kami. Nona Zhao. Ini trik apa lagi? Katakan apa yang ingin kamu lakukan hari ini. Aku mau ngapain tentu saja datang untuk membongkar wajah aslimu. Jangan bicara sebarangan. Kakak Ting Feng. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Ku bilang padamu. Dia adalah wanita yang tidak bermoral. Belum menikah sudah punya anak. Bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Apa yang dikatakan Nona Zhao tentang aku yang memiliki anak di luar? Pernika itu benar. Pak Lu. Bukankah Anda sudah bertengkar dengan Direktur Meng? Bertengkar. Hubunganku dengan Direktur Meng selalu baik. Dari mana datangnya cerita bertengkar? Benarkan. Direktur Meng. Tidak bisa melihatnya yang mereka berdua sangat serasi. Ya ampun. Ya ampun. Betapa serasinya pasangan ini. Kalian berdua sangat cocok. Kapan jadiannya nih? Jadian jangan mimpi. Zhao Wan Wan. Kenapa kamu datang? Kakak Ting Feng. Kalau aku tidak datang. Kamu tidak tahu akan dibohongi oleh wanita ini sampai kapan. Pasti Zhao Wan Wan menganggapku sebagai saingan cintanya. Makanya dia menargetkanku. Wanita kotor. Cepat menjauh dari kakak Ting Feng kami. Nona Zhao. Ini trik apa lagi? Katakan apa yang ingin kamu lakukan hari ini. Aku mau ngapain tentu saja datang untuk membongkar wajah asli ini. Jangan bicara sebarangan. Kakak Ting Feng. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Ku bilang padamu. Dia adalah wanita yang tidak bermoral. Belum menikah sudah punya anak. Bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Apa yang dikatakan Nona Zhao tentang aku yang memiliki anak di luar nikah itu benar. Baguslah kamu tahu diri dan mengakuinya sendiri. Kakak Ting Feng. Kakak Ting Feng. Kamu dengar sendiri dia mengakuinya. Wanita seperti ini yang merusak moral. Kamu tidak hanya harus menjauhinya tetapi juga memecatnya dari perusahaan. Agar tidak merusak reputasi perusahaan. Mau memecatku dari perusahaan kau benar-benar punya rencana yang bagus. Wanita ini. Sudah melakukan hal seperti itu masih berani tinggal di perusahaan. Sungguh tidak tahu malu. Apa kau ingin seluruh perusahaan ini membantumu menutupi semuanya? Zhao Wan Wan. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Tapi kau. Malah memintaku untuk mengundurkan diri di depan banyak orang seperti ini. Apa kau takut kakak Ting Feng akan bersamaku dan tidak punya waktu untukmu lagi? Kamu. Aku memang iri padamu. Kenapa kau tidak pantas berdiri di samping kakak Ting Feng? Zhao Wan Wan. Sejak awal kau sudah menyebarkan rumor. Mengatakan bahwa kau adalah calon istri keluarga lu yang terbaik. Apa kau takut orang lain melihat Ting Feng bersamaku lalu menertawakanmu? Membuatmu kehilangan buka. Intinya, itu semua karena rasa gengsimu. Dasar wanita bermulut tajam. Kau pasti menggunakan cara ini untuk merayu kakak Ting Feng. Kan? Kakak Ting Feng. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Sakit sekali. Kakak Ting Feng. Tolong aku. Aku-aku hanya ingin semua orang melihat wajah aslimu. Tidak kusangka kau berani menabrakku. Kakak Ting Feng. Kamu juga lihat kan? Direktur Meng apa tidak keterlaluan? Betul. Nona Zhao hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana Direktur Meng bisa bertindak seperti itu? Nona Zhao hebat sekali. Kau berani memperlakukanku seperti ini di depan banyak orang. Kalau begitu saat tidak ada orang. Tidak tahu apa lagi yang akan kau lakukan padaku. Kakak Ting Feng. Kamu harus melindungiku. Zhao Wan Wan. Sudah cukup sandiwaramu. Kakak Ting Feng. Aku tidak. Biar ku katakan pada semua orang. Aku memang menyukai Meng Yu. Kamu mau apa? Aku tidak peduli dengan masa lalunya. Aku hanya melihat saat ini. Dia yang sekarang adalah yang terbaik. Dan juga kandidatnya lu yang kupilih. Tidak boleh. Dia tidak pantas. Diam. Zhao Wan Wan. Apa hari ini kau belum cukup malu mana ada sedikitpun sikap seperti nona muda keluarga Zhao. Kalaupun tersebar keluar. Keluarga Zhao kalian juga pasti akan kehilangan muka. Aku tidak takut kehilangan muka. Kakak Ting Feng. Kita teman masa kecil. Tumbuh bersama. Aku benar-benar mencintaimu. Baiklah. Kalau begitu dengarkan aku baik-baik. Aku tidak pernah menyukaimu. Hatiku hanya untuk Meng Yu. Urusan hari ini kalau ada yang berani membicarakannya di luar. Besok tidak perlu masuk kerja lagi. Kau benar-benar punya anak di luar nikah. Punya satu anak. Benar. Aku tahu tadi itu karena keadaan mendesak. Kau takut Zhao Wan Wan terus merusak reputasiku. Makanya kau membelaku. Kamu memang membantuku. Tapi itu akan merusak reputasimu. Jadi, menurutmu bersamaku akan merusak reputasimu. Tuan Lu. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa aku memiliki anak di luar nikah. Tapi jangan khawatir. Aku akan meluangkan waktu untuk menjelaskan semuanya kepada semua orang. Aku tidak akan mengganggumu. Jangan marah lagi. Siapa yang mencium orang lain saat sedang marah sebenarnya kamu marah karena apa? Meng Yu. Aku tidak pernah mempermasalahkan fakta bahwa kamu punya anak. Aku marah karena kamu selalu memperlakukanku seperti orang asing. Tidak percaya padaku sama sekali. Aku. Meng Yu. Aku menyukaimu. Hao Hao juga menyukaimu. Maukah kamu menjadi ibu Hao Hao? Yakinlah. Aku juga akan membesarkan anakmu seperti anakku sendiri. Aku tidak akan pernah mengabaikannya. Lagi pula. Apa kamu tidak pernah memiliki perasaan untukku? Perasaanku padamu. Pernah ada. Maaf. Tuan Lu. Sebenarnya tapi sekarang aku juga tidak bisa menerimanya. Meskipun kamu bisa menerima masa laluku. Tapi yang paling penting bagiku sekarang adalah menemukan anakku. Menurutmu. Apa dia tidak menyukaiku? Bagaimana mungkin? Tuan Lu. Kamu tampan dan kaya. Bagaimana mungkin ada wanita yang tidak menyukaimu? Jika dia menyukaiku. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menelponku? Aku kehilangan ingatanku setelah melahirkan tahun itu. Bibi Liu juga memberitahuku bahwa bayinya dibawa pergi oleh ayah kandungnya. Pemilik nomor telepon ini pasti ayah dari anak itu. Kan? Aku harus menghubunginya untuk menemukan anakku. Kalau tidak membalas pesan. Ya sudah. Telepon saja. Dia datang. Dimana ponselku? Tuan Lu. Bukan ponsel yang biasa Anda gunakan yang berdering. Tapi yang ada di laci. Ibu kandung Hao Hao. Aku sudah menduganya. Pada akhirnya dia tetap tidak menginginkan anak ini. Bahkan jika kamu adalah ayah dari anak itu. Tidak seharusnya melarangku. Seorang ibu. Untuk bertemu dengan anakku. Kan? Mami, kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Tidak tahu apakah anakku akan memelukku dan merajuk seperti Hao Hao saat bertemu denganku. Mami, kamu adalah mamiku. Satu-satunya mamiku. Tidak tahu apakah anakku akan memelukku dan merajuk seperti Hao Hao saat bertemu denganku. Kau tidak tahu apakah anakku akan memelukku dan merajuk seperti Hao Hao. Tidak tahu apakah anakku akan memelukku dan merajuk seperti Hao Hao. Tidak tahu apakah anakku tidak menginginkanmu. Tidak tahu apakah anakku akan memelukkannya. Kenapa kamu datang selarut ini? Menu. Kamu menolakku. Apa karena kamu selalu berpikir bahwa aku tidak akan menerima kenyataan bahwa kamu hamil di luar nikah? Hamil di luar nikah bukanlah aib bagiku. Tapi kalau begitu, apa yang akan dikatakan orang lain? Akan berkata bahwa kamu, Lu Ting Feng, C.E.O. Lu, tidak pandai menilai orang. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Hao Hao juga anak yang aku miliki sebelum menikah? Aku sama sepertimu. Bisakah kamu menerimaku? Apa katamu, orang-orang bilang Nyonya Lu meninggalkan anaknya setelah melahirkan Hao Hao? Sebenarnya, ibu kandung Hao Hao bukanlah istriku. Melainkan wanita yang menghabiskan malam denganku pada malam festival Kiki tujuh tahun yang lalu. Festival Kiki tujuh tahun yang lalu. One Night Stand Ting Feng, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu saat itu? Aku mabuk dan linglung saat itu. Di Hotel Lanan Hotel Lanan Kenapa nomor kamarnya susah sekali ditemukan? Hari Lu Ting Feng dan ibu kandung Hao Hao berhubungan seks. Kenapa bisa kebetulan dengan hari aku bertemu ayah dari anakku? Hari dan tempat yang sama. Sekarang kita sama. Bisakah kamu menerimaku? Ting Feng Apa kamu masih ingat seperti apa rupa ibu kandung Hao Hao? Semuanya sudah berlalu. Aku tidak ingat. Sudah larut. Aku agak lelah. Tuan Lu, istirahatlah lebih awal. Jika pria malam itu benar-benar Lu Ting Feng Maka Hao Hao mungkin adalah anakku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kenapa Liontin Gyoku ada di tangan Hao Hao? Mami, jangan tinggalkan aku. Liontin Gyoku hilang saat kecelakaan mobil menyelamatkan Hao Hao. Dia pasti melihatnya dan mengambilnya. Tapi perasaan Hao Hao padaku bukanlah palsu. Aku juga selalu memiliki perasaan ikatan darah yang dalam dengan Hao Hao. Nenek Buyut, Nenek Buyut, tolong bantu aku menjodohkan ayah dan kakak Yu. Aduh sayang, kamu tidak tahu ya? Ayahmu itu, di depan banyak orang, sudah menyatakan cintanya pada kakak Yu. Benarkah ayah dan kakak Yu akan bersama? Nenek Buyut sekarang di perusahaan, meskipun tidak mengelola apapun. Tapi urusan besar kecil, Nenek Buyut masih tahu di dalam hati. Tapi Tapi apa? Tapi kakak Yu menolak ayahmu. Jadi, kamu tetap perlu berusaha membantu. Nenek Buyut tenang saja. Aku jamin akan menyelesaikan tugas. Besok aku akan membawa cucu menantu perempuanmu ke sini. Aduh sayang, Nenek Buyut sangat menyayangimu. Hao Hao, kamu bilang ingin membawaku keluar untuk memberiku kejutan. Apa itu? Kakak Yu sudah merawatku begitu lama. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Bertanya pada dunia apa itu obatmu jarak. Satu adalah amklok merah. Dua adalah uang tunai. Kakak Yu, semua pengeluaranmu hari ini akan aku bayar. Nah, simpan saja. Lagi pula aku juga pekerja. Aku punya gaji sendiri. Kartu ini kamu bawa pulang dan pakai saja. Kakak Yu tidak mau uangku. Berarti tidak sayang aku dong. Ya sudah. Kakak Yu paling sayang kamu kok. Karena Kakak Yu paling sayang aku. Maka dengarkan rencanaku ya. Oke. Ini nona meng, kan? Silahkan lewat sini. Tidak bisa. Hao Hao bagaimana denganmu? Kakak Yu tidak perlu khawatir tentangku. Pergilah jadi putri. Tuan muda lu. Yang ini? Tidak. Terlalu tua. Kalau yang ini? Tidak. Terlalu norak. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini bagus. Cepat pakaikan untuk mami. Baik. Ayah. Aku sudah siap di sini. Ayah cepat datang. Hao Hao. Kenapa kamu menyuruhku ganti gaun pengantin? Baiklah. Aku akan ganti. Tunggu. Meng Yu. Meng Yu. Menikahlah denganku. Aku. Kakak Yu. Apa kamu tidak ingin menjadi ibuku? Kamu terima saja lamaran ayah. Halo. Nona Meng. Hasil tes DNA dari dua sampel rambut yang Anda kirimkan sudah keluar. Hasilnya adalah. Apa hasilnya? Cepat katakan. Lu Jinghao dan Nona Meng tidak memiliki hubungan darah. Tidak mungkin. Jika Hao Hao bukan putra kandungku. Lalu di mana anakku sebenarnya? Meng Yu. Ada apa? Mami. Jangan khawatir. Kamu setujui saja dulu lamaran ayah. Lalu ayah bisa membantumu mengurus semuanya. Meng Yu. Lu Ting Feng. Maafkan aku. Aku tidak bisa menikah denganmu. Ini kan CEO Lu dari grup Lu. Kenapa dia bisa menolak begitu saja? Lalu bagaimana dengan muka CEO Lu? Benar-benar wanita yang tidak tahu diuntung. Apa dia sedang bermain tarik ulur? Mami. Jangan. Kamu adalah mamiku. Kamu harus bersama ayah. Agar keluarga kita bisa berkumpul. Meng Yu. Kenapa kamu menolakku berulang kali? Jika Hao Hao adalah anakku. Maka semuanya akan masuk akal. Tapi dia bukan. Anakku masih belum ditemukan. Hao Hao. Aku bukan ibumu. Lu Ting Feng. Maafkan aku. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Lu Ting Feng. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan anakku sendiri. Menerima lamaranmu sekarang. Aku juga tidak ingin percaya bahwa hasilnya seperti ini. Jadi sekarang aku harus pergi ke pusat pemujian untuk mengonfirmasi sendiri. Kebetulan sekali saat Lu Ting Feng melamarku. Aku mendapat telepon yang memberi tahu hasilnya. Bagaimana mungkin bisa kebetulan seperti itu? Apakah lembaga Anda selalu memberi tahu hasilnya melalui telepon? Atau apakah ada orang yang sengaja menyuruh Anda untuk memberi tahu ku? Nonameng. Lembaga kami selalu menjadi yang terdepan di industri ini. Terkenal dengan integritasnya. Tidak mungkin memalsukan. Aku ingin melihat laporan pengujiannya sendiri. Aku tahu kamu pasti akan kembali untuk konfirmasi ulang. Untungnya aku sudah menyiapkan dua rencana. Dokter, maaf merepotkan. Setelah hasil tes DNA keluar, beritahu aku sesegera mungkin. Anda tenang saja. Terima kasih. Nona Zhao, kenapa kamu datang ke sini? Jangan banyak bicara. Dengarkan baik-baik. Aku minta kamu. Ubah hasil tes DNA wanita tadi menjadi tidak berhubungan darah. Ini. Kalau kamu tidak mengubahnya. Jangan harap bisa terus bekerja di perusahaan ayahku. Dan aku akan membuatmu diblokir di seluruh industri ini. Baik. Aku pasti akan melakukan apa yang Nona Zhao inginkan. Meng Yu. Selama aku masih hidup. Jangan harap kamu bisa mengakui Lu Jinghao. Apakah benar kamu sama sekali tidak menyukaiku? Meng Yu. Meng Yu. Kakak Ting Feng. Apa kamu baik-baik saja? Meng Yu. Meng Yu. Aku tahu kamu masih belum bisa melupakanku. Kakak Ting Feng. Apa kamu baik-baik saja? Wanita itu begitu tega. Menolakmu di depan umum. Tapi kamu masih memikirkannya. Meng Yu. Maukah kamu menjadi istriku? Ibu Hao Hao. Tentu saja. Kakak Ting Feng. Kakak Yu. Jangan pergi. Mami. Jangan tinggalkan aku. Hao Hao. Jangan menangis lagi. Aku benar-benar punya urusan penting yang harus dilakukan. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Mami tidak menginginkanku lagi. Bahkan ayahku juga tidak kamu inginkan. Kamu ini anak kecil kenapa tidak mengerti apa yang kukatakan. Aku sudah bilang. Antara aku dan ayahmu itu tidak mungkin. Hao Hao. Aku harus pergi. Aku benar-benar punya urusan penting yang harus dilakukan. Mulai sekarang. Hiduplah baik-baik dengan ayahmu. Meng Yu. Kamu tidak boleh pergi. Tutup pintunya. Kunci rapat-rapat. Tanpa seizinku. Tidak ada yang boleh pergi. Sudah membuatku marah. Masih mau kabur. Tidak semudah itu. Ayah. Jangan marah sama Mami. Dia hanya. Tuan Lu. Apa aku perlu izin darimu untuk pergi kemanapun. Aku harus pergi hari ini. Meng Yu. Lu Tim Feng. Aku punya kehidupanku sendiri. Aku punya urusanku sendiri. Kamu tidak bisa mengurungku. Mami. Ayah tidak ingin mengurungmu. Dia hanya tidak ingin kamu pergi. Baiklah. Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Kan. Aku. Meng Yu. Kamu terus-menerus menolakku. Aku pikir kamu punya alasan untuk tidak menerimaku. Aku bahkan berpikir tidak apa-apa jika kamu menolakku kali ini. Aku bisa melamarmu lagi. Tapi kamu malah ingin pergi. Meng Yu. Kamu benar-benar tidak ingin memiliki hubungan apapun denganku. Terserah apa yang kamu pikirkan. Pokoknya aku harus pergi hari ini. Tinggal di sini hanya akan membuatku semakin lulu. Ayah. Mami. Jangan bertengkar lagi. Aku sudah bilang. Kamu tidak boleh pergi hari ini. Lepaskan aku. Aku mau pergi. Mau pergi atau tinggal. Dengarkan aku si nenek tua ini bicara dua kalimat. Mau pergi atau tinggal. Dengarkan aku si nenek tua ini bicara dua kalimat. Nenek. Anda sudah datang. Nenek buyut. Nenek buyut. Cepat bantu aku membuju kakayu. Jangan biarkan dia pergi. Kamu harus membuju ayahmu. Dia sudah. Harus bertanggung jawab pada Wanwan. Bagaimana bisa dia terus menggambu kakakmu. Bertanggung jawab pada Sao Wanwan. Kakak Ting Feng. Kita berdua sudah. Apa kamu tidak ingin bertanggung jawab? Omong kosong. Kapan kita pernah bersama? Ting Feng. Keluarga lu kita selalu menjunjung tinggi integritas keluarga. Soal ibu kandung hau-hau tahun itu. Kita tidak usah bahas lagi. Wanwan datang mencariku sekarang. Dia seorang gadis. Masa iya dia merusak reputasinya sendiri. Kakak Ting Feng. Jika kamu benar-benar tidak ingin bertanggung jawab, maka aku akan pergi dan membiarkan. Nona Meng tinggal. Kalau begitu pergilah. Jangan bicara sembarangan. Merusak hubungan ayah dan kakak Yu. Ting Feng. Semalam kamu tidur dengan siapa? Semalam aku memang mabuk. Dalam keadaan lingkung. Aku seperti melihat Meng Yu. Tapi pagi berikutnya. Asistenku menjemputku dari hotel. Aku tidak ingat apa-apa. Apa aku benar-benar. Tidur denganku lalu kenapa? Hao Hao. Kamu tidak bisa lagi membantu ayahmu menyembunyikan apapun. Mowen. Cepat bawa buktinya ke sini. Kakak Ting Feng. Aku menyimpan foto-foto ini. Agar kamu tidak melupakan apa yang terjadi di antara kita. Anak-anak tidak boleh melihat. Tidak ada yang terjadi malam itu. Aku mabuk sampai tidak sadarkan diri. Meng Yu. Percayalah padaku. Kakak Ting Feng. Akhirnya kamu mengakui bahwa kamu bersamaku hari itu. Nona Meng. Kamu juga sudah melihat foto-foto ini. Kamu benar-benar masih ingin merebutnya dariku. Meng Yu. Kali ini meskipun kakak Ting Feng tidak ingin membiarkanmu pergi. Nenek tua yang selalu mementingkan reputasi. Tidak akan membiarkan dia terus berurusan denganmu. Bahkan jika kita benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu juga tidak punya bukti. Meng Yu. Kenapa kamu tidak menerimaku? Meng Yu. Meng Yu. Kakak Ting Feng. Kakak Ting Feng. Jangan tidur. Terserahlah. Biarkan dia tidur. Aku juga harus meninggalkan bukti palsu. Ini adalah kunci untuk mengusir Meng Yu. Ting Feng. Oh Ting Feng. Kamu harus bertanggung jawab. Nenek. Jangan marah. Kakak Ting Feng hanya mabuk. Dia dia bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Xiao Yu. Mohon pengertiannya. Aku juga tahu Ting Feng sangat menyukaimu. Tapi hal antara dia dan Wan Wan sudah terjadi. Dia seharusnya memilih hari baik untuk menjemput Wan Wan dari keluarga Zhao. Hanya bisa merepotkanmu. Tinggalkan Ting Feng. Tidak boleh. Nenek. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Aku belum bisa pergi. Kamu belum menyelidiki dengan jelas. Xiao Yu. Apa maksudmu? Maksudku. Kurasa Nona Zhao sendiri yang tahu. Maksud Meng Yu adalah. Dia percaya padaku. Pagi-pagi sudah selesai foto. Dan sengaja membawa Nenek Song kemari. Bukankah itu terlalu disengaja? Nona Meng. Aku tahu kamu tidak ingin meninggalkan keluarga lu. Bagaimanapun. Keluarga lu kaya dan berpuasa. Tapi kamu juga tidak bisa memfiknahku. Apa aku yang memaksamu pergi? Kakak Ting Feng. Kamu tahu aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menggunakan cara kotor seperti itu? Diam kamu sebelumnya kamu selalu bilang suka padaku. Sebenarnya hanya ingin memanfaatkanku untuk mendekati ayahku. Kamu selalu suka menipu orang. Hari ini pasti juga sedang menipu. Hao Hao. Kamu ditipu oleh Meng Yu. Karena Xiao Yu bilang ada masalah. Lalu Xiao Yu. Katakan padaku apa masalahnya. Kak Wan Wan. Karena kamu bilang sudah tidur dengan ayahku. Lalu. Apa kamu melihat tanda lahir di tubuhnya? Tanda lahir. Sepertinya dia sedang memujiku. Aku. Aku melihatnya. Benarkah? Lalu. Kamu melihat tanda lahir itu di mana? Didi. Aduh. Bagaimana kalau aku salah tempat? Tidak bisa mengatakannya. Kan? Sebenarnya. Ayahku sama sekali tidak punya tanda lahir. Sudah ku bilang. Kamu pembohong besar. Kamu yang seharusnya pergi dari rumah kami. Kamu kalian. Xiao Wan Wan. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Semuanya karena kamu mengarang cerita. Lu Ting Feng sama sekali tidak pernah ada hubungan apapun denganmu. Wan Wan. Aku selalu percaya padamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya sudah berakhir. Ini semua salahmu. Wanita. Kalau bukan karena kamu. Mana mungkin aku mengarang cerita ini? Xiao Wan Wan. Jelas-jelas kamu yang mulai duluan. Ingin mengusirku. Orang yang menculikku hari itu adalah kamu. Cepat atau lambat kamu akan pergi. Kamu juga bukan ibu kandung Hao Hao. Kamu dan kakak Ting Feng juga tidak punya hubungan apa-apa. Kakak Ting Feng. Aku salah. Aku berbohong dan menipumu karena aku sangat mencintaimu. Demi persahabatan kita sejak kecil. Maafkan aku. Wan Wan. Bertahun-tahun kamu mengikutiku dan memanggilku kakak. Aku selalu mengira kamu masih kecil. Sedikit pemarah bukanlah masalah besar. Tapi hari ini kamu berani memfitnahku. Wan Wan. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Zhao Wan Wan. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu tidak boleh menginjakan kaki di rumah keluarga lu. Usir dia. Ini semua salahku. Mataku sudah tua dan kabur. Tidak menyangka aku tidak bisa melihat gadis ini membohongiku. Xiao Yu. Kejadian hari ini semua salahku. Nenek. Tidak apa-apa. Salahkan Nona Zhao karena terlalu pandai berpura-pura. Ting Feng tidak menghukumu. Bukan berarti aku tidak akan menghukummu. Pergi ke rumah keluarga Zhao. Lihat bagaimana ayahmu akan menghukum putri pembohong sepertimu. Aku tidak mau pergi. Mami. Tetaplah di sini. Ibu juga sudah melihatnya. Ayah adalah pria yang baik dan bersih. Dia tidak akan mengkhianatimu. Dia hanya menyukaimu. Baiklah. Sayang. Aku tahu. Ayahmu bukan orang jahat. Meng Yu. Kamu. Baiklah. Aku setuju denganmu. Aku dan Zhao Wan Wan tidak punya dendam. Kenapa dia ingin menculik dan membunuhku sejak awal? Apakah ada alasan lain di antara kita? Aku harus tinggal dan menyelidiki ini. Benarkah? Benar. Aku benar-benar tidak membohomimu. Aku tidak akan pergi. Terlebih lagi. Wanita licik seperti dia. Jika aku pergi. Dia akan tinggal di sisi Hao Hao. Bagaimana jika dia tidak baik pada Hao Hao? Meng Yu. Mengapa kamu memilih untuk percaya padaku tentang apa yang terjadi siang ini? Karena aku tahu kamu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kamu memilih untuk tinggal. Apakah itu berarti kamu menerimaku? Ya. Lu Ting Feng. Aku tidak bisa terus-menerus menekan perasaan di hatiku untukmu. Aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Tapi aku tidak ingin melihatmu bersama gadis lain. Meng Yu. Aku pasti akan menemukan anak itu kembali. Lalu kita. Bersama dengan Hao Hao. Kita berempat akan hidup bersama. Terima kasih telah menonton. Ayah. Bunda. Bunda. Ayah dan Bunda bersama. Kamu ini anak kecil. Bunda. Kemarin Bunda tidur sama ayah ya? Tidur denganku untuk menebusnya. Hari ini Bunda harus membelikan makanan yang sangat-sangat enak untukku. Dan juga kue. Tidur dengan apa? Baiklah. Apapun yang kamu mau makan. Bunda akan belikan. Bunda. Aku tahu Bunda masih mencintai ayah. Bunda dan ayah akhirnya saling mengenali. Saling mengenali. Hao Hao bicara seolah-olah aku dan ayahmu sudah saling kenal sebelumnya. Hanya saja tidak saling mengenali. Anak kecil suka bicara sembarangan. Aku tidak. Memang benar kalian akhirnya saling mengenali. Sudahlah. Bagaimanapun juga. Yang terbaik adalah kamu dan Bunda bersama. Direktur Meng. Desain baru musim semi yang pudar sudah selesai sesuai desain. Kalau begitu. Kirimkan ke pameran. Selama Meng Yiu belum pergi. Masalah aku yang mencelakainya di masa lalu. Berpotensi terungkap. Meng Yiu. Bukankah kamu desainer terkenal? Kalau begitu. Aku akan menghancurkan reputasimu. Dan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Direktur Meng. Sudah waktunya pulang kerja dan makan malam. Bunda. Bunda sudah pulang kerja. Ayo. Kita pulang dan makan malam. Tuan muda lu telah mengatur makan malam apa untukku hari ini. Tuan muda lu telah mengatur jamuan makan keluarga untukmu. Silakan. Direktur Meng. Baiklah. Ayo pergi. Nah, hari ini kamu bersedia datang untuk makan malam. Apakah kamu sudah setuju dengan Ting Feng dari keluarga kita? Karena kalian berdua saling mencintai. Pilihlah hari baik untuk menikah. Pernikahan. Aku, Ting Feng, hanya mencintaimu. Hao Hao juga menganggapmu seperti ibu kandungnya. Xiaoyu, nenek. Jangan paksa dia. Tidak memaksa. Kita menikah. Aku ingin menemukan anakku kembali. Lalu bersama Ting Feng dan Hao Hao. Kita berempat akan hidup bahagia. Tidak peduli berapapun harganya. Aku harus menemukan anakku. Meng Yu telah setuju untuk menikah denganku. Hao Hao akan punya ibu. Aku tidak akan membiarkan ibu kandung Hao Hao. Ibu kandung Hao Hao. Karena dia menelpon saat ini. Kenapa dia tidak mengangkat teleponku berkali-kali? Jelas-jelas dia yang menghubungiku duluan. Bilang aku meninggalkan anak itu. Sekarang dia tidak mengangkat teleponku lagi. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Sepertinya suara gering telepon itu berasal dari ruang kerja. Demi Hao Hao, aku juga harus mengangkat telepon ini. Aku harus menjelaskannya padanya. Sejak saat dia meninggalkan Hao Hao. Dia tidak ada hubungan apapun dengan anak ini lagi. Dia tidak akan bisa merebut anak itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah dia? Pelan-pelan, apa yang terjadi dengan perusahaan? Sepertinya telepon dari asisten. Kebetulan nada dering ponselnya sama. Ada masalah di perusahaan. Kita harus segera ke sana. Ayo pergi. Menggiu, kamu berani sekali. Produk baru musim semi-musim semi yang pudar. Dari produksi hingga pengiriman kepameran. Semuanya menjadi tanggung jawabmu. Sekarang ada masalah. Kamu, kamu masih punya pikiran untuk merayu CEO Lu. Dia hanya ingin merayu CEO Lu untuk naik pangkat. Sama sekali tidak memperhatikan peluncuran produk baru kali ini. Itulah sebabnya seluruh Lu Corporation. Kehilangan muka di peluncuran produk baru. CEO Lu. Jika bukan karena Zhao Corporation tempat Zhao Wanwan bekerja telah melakukan penilaian untuk kita. Kita masih akan dibohongi olehnya. Orang seperti ini tidak bisa dipertahankan di Lu Corporation. Zhao Wanwan. Mereka mengincarku. Biar aku yang tangani. Para direktur. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Meng masih berpura-pura. Kamu tahu itu di dalam hatimu. Berlian yang terpasang pada barang pameran itu palsu. Apa tidak mungkin? Desainer Meng. Ku dengar produk baru kali ini musim semi yang pudar. Berliannya telah diganti dengan berlian palsu oleh Anda. Apakah itu benar? Desainer Meng. Anda diam-diam mengganti berlian demi kepentingan pribadi Anda sendiri. Ini bisa membuatmu di penjara. Tahukah kamu? Dana untuk membeli berlian kali ini adalah 100 juta yuan. Desainer Meng. Anda melakukan penipuan dan menggelapkan semua uang itu. Lu Corporation telah melaporkan kasus ini ke polisi. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Ini semua palsu. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Meng. Kali ini. Aku akan menghancurkan reputasimu. Ini adalah urusan internal Lu Corporation. Untuk saat ini tidak nyaman untuk dipublikasikan. Silakan mereka yang tidak terkait untuk keluar. Sejak awal dia masuk perusahaan. Diundang langsung oleh CEO Lu. Sekarang dia mencuri dana perusahaan dalam jumlah besar. Apakah CEO Lu masih ingin melindunginya? CEO Lu tidak akan mengorbankan. Reputasi perusahaan demi seorang wanita. Nonam yang bertanggung jawab atas desain dan produksi musim semi yang pudar. Tetapi banyak orang yang terlibat dalam proses ini. Apakah hanya dia satu-satunya tersangka penggelapan? Berlian itu memang palsu. Tapi tersangkanya bukan hanya dia. Kakak Ting Feng. Saat itu dana 100 juta yuan. Ditransfer langsung ke rekening direktur Meng. Dia juga yang pergi membeli berlian itu sendiri. Selain dia. Siapa lagi? Kakak Ting Feng. Aku tahu kamu baik hati. Tapi kamu tidak bisa terus-menerus ditipu olehnya. Dengan statusnya. 100 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil baginya. Sangat sulit untuk tidak tergiur untuk menggelapkannya. Nona Zhao. Bicaralah dengan bukti. Mata mana yang kamu gunakan untuk melihatku membeli berlian palsu. Kami semua melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Sekarang berlian yang ada di barang pameran itu palsu. Apalagi yang bisa kamu sangkal. Direktur Meng. Jika kamu mengembalikan 100 juta yuan. Semuanya keperusahaan. Lalu menyerahkan diri ke polisi. Mungkin kamu bisa mendapatkan keringanan hukuman 2 tahun. Menyerahkan diri. Kamu mimpi aku tidak pernah melakukan itu. Mengapa aku harus menanggung akibatnya? Kamu tidak melakukannya. Berdasarkan laporan seseorang. Kami telah menemukan di salah satu kartu bank terbarumu. Aliran dana sebesar 100 juta yuan. Itu adalah uang yang kamu gelapkan. Uang untuk membeli berlian masuk ke perutmu sendiri. Ditemukan transfer masuk 100 juta yuan di rekening bengku. Meng yu. Akui saja. Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu tidak bisa lari. Aku mengerti. Lagi-lagi kamu yang bermain-main. Dengan sengaja memfitnahku. Kan? Memang aku. Lalu kenapa? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana cara menjelaskan kepada kakak Ting Feng fakta bahwa kamu telah menggelapkan 100 juta yuan. Masalah ini sangat serius. Bagaimana kalian bisa seenaknya menuduhnya seperti itu? Buktinya sudah jelas. Investigasi apa lagi yang diperlukan. Kalian hanya ingin melihatku terpojok. Lalu mengakui kesalahanku sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Lihat sendiri. Ini tertulis dengan sangat jelas. Aku menghabiskan 100 juta yuan. Untuk membeli seluruh batu biok hijau alami. Untuk membuat produk pameran musim semi yang kuda. Kalian masih ingin memfitnahku. Kontrak pembelian. Kontrak ini memang ketat. Memiliki efek hukum tertentu. Apakah dia tidak menggelapkan 100 juta yuan? Lalu dari mana datangnya berlian palsu di barang pameran? Jelas ada orang yang dengan sengaja menukar bahan untuk memfitnahku. Karena aku ingin mengirim kamu ke penjara. Aku tidak akan hanya menggunakan cara sesederhana itu. Bahkan jika ada kontrak pembelian. Lalu bagaimana? Kamu membeli berlian asli. Lalu menyuruh asistenmu untuk menjualnya dan menukarnya dengan berlian palsu. Kan? Zao Wan Wan. Jangan sembarangan memfitnah orang. Aku tidak memfitnah. Kalau tidak, kenapa di kartu banknya ada aliran dana masuk 100 juta yuan? Kakak Ting Feng. Kalau kamu tidak percaya, panggil asistennya dan tanyakan padanya. Direktur Meng. Kamu menukar berlian itu. Mengambil batu giyok asli dan menjualnya ke perusahaan pesaing. Uangnya juga sudah ditransfer ke rekeningmu. C.E.O. Lu. Semua ini dipaksa oleh Direktur Meng. Dia bilang kalau aku tidak melakukannya. Dia akan memecatku. Kakak Ting Feng. Kamu dengar itu kan? Direktur Meng yang menyuruhnya melakukan itu. Lagi pula, uang itu memang ditransfer ke rekening Meng Yu. Dia tidak bisa menyangkalnya. Aku sungguh-sungguh menyarankanmu untuk menyerahkan diri. Sepertinya Nona Zhao bersikeras ingin memenjarakanku hari ini. Berani berbuat berani bertanggung jawab. Meng Yu. Jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang buktinya sudah jelas. Akui saja. C.E.O. Lu. Barang-barangnya sudah dibawa. Bawa apa? Kau urus sendiri. Aku percaya padamu. Nona Zhao. Kamu benar-benar punya niat baik. Apa? Kamu berpolusi dengan asistempu. Untuk menjebakku. Jika bukan karena C.E.O. Lu hari ini meminta seseorang untuk memecahkan kata sah di komputernya. Dan mendapatkan rekaman percakapan kalian. Mungkin hari ini aku sudah di penjara. Apa kamu berani merekap? Aku. Aku tidak. Aku sudah bilang. Jika ini berhasil. Aku akan menjamin kekayaan dan kehormatan keluargamu seumur hidup. Kenapa kamu meninggalkan bukti? Untuk melaporkanku. Ku. Sepertinya Nona Zhao benar-benar merasa bersalah. Dia mengakuinya sendiri. Mengaku apa? Sekarang kalian tidak punya bukti kalau aku yang mencelakai kamu. Mengyu sedang bicara apa? Sejujurnya. Sebenarnya tidak ada rekaman sama sekali. Apa? Jadi tadi kalian. Segala cara boleh dilakukan dalam perang. Zhao Wanwan. Beraninya kamu melakukan hal seperti ini di Lu Corporation milikku. Aku tidak. Kamu masih ingin menyangkal. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Para direktur semuanya mendengarnya. Kalian tidak punya bukti. Kalian tidak punya bukti. Masalah ini bagi Lu Corporation hanyalah sebuah skandal kecil. Sekarang kalian tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa aku yang mencelakainya. Itu dia. Itu dia yang iri padamu. Tidak ada hubungannya denganku. Apakah ini ada hubungannya denganku? Akan diselidiki di kantor polisi. Bawa dia pergi. Tidak aku tidak mau pergi. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau pergi. Zhao Wanwan. Kamu harusnya bersyukur. Saat menculikku. Aku tidak mendapatkan bukti. Kalau tidak. Kamu sekarang sudah di penjara. Aku ingin bertanya padamu. Apalagi yang telah kamu lakukan untuk menyakitiku. Sehingga kamu merencanakan dengan begitu cermat untuk mengingkirkanku. Aku. Aku tidak. Aku tidak boleh membiarkan dia menemukan apa yang terjadi di masa lalu. Dia tidak akan pernah bisa bersatu kembali dengan kakak Tingpeng. Tenang saja. Selama kamu di penjara. Aku akan menyelidiki semuanya. Karena aku telah memutuskan untuk menikahi Meng Yu. Maka aku harus menyelesaikan masalah ini dengan ibu kandung Hao Hao. Terakhir kali dia menelpon. Akhirnya terjadi keadaan darurat di perusahaan. Demi Hao Hao. Aku juga harus mengangkat telepon ini. Aku ingin menjelaskannya padanya. Sejak saat dia meninggalkan Hao Hao. Dia tidak ada hubungan apapun dengan anak ini lagi. Dia tidak akan bisa merebut anak itu. Telan-telan. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Ayah. Ini Leontine Gyok ibu. Tolong berikan padanya untukku. Leontine Gyok ini. Milik Meng Yu. Iya. Waktu Mami diculik. Itu jatuh. Aku menyimpannya dengan baik. Kamu harus ingat untuk mengembalikannya ke Mami. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Meng Yu punya Leontine Gyok yang sama dengan ibu kandung Hao Hao? Mungkinkah? Kalian berdua ngapain di sini? Masalah Leontine Gyok itu pasti salah paham. Mana bisa sembarangan mengaku hanya karena Leontine Gyok? Bukan dia. Ibu kandung Hao Hao adalah wanita yang kejam dan tidak tahu malu. Tidak mungkin Meng Yu. Meng Yu. Terima kasih telah menikah denganku. Aku juga ingin bertanya pada ayah. Kenapa menyembunyikan Leontine Gyok itu? Sepertinya ingin memberikan kejutan pada Mami saat menikah. Mami. Terima kasih telah bersedia menikah dengan ayah. Meng Yu. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Dalam waktu seminggu. Aku akan mengurus semua urusan perusahaan. Saat itu, aku akan menikahimu dengan Megah. Hem. Aku percaya padamu. Aku sudah membuat janji dengan ayah kandung anak itu. Bertemu denganku di kantor pengacara. Aku juga akan menyelesaikan semuanya dengan bersih. Yes hebat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya bisa hidup bersama ayah dan Mami. Sayang, kenapa makan permen pagi-pagi? Kamu tidak takut gigimu berlubang. Hari ini aku sangat bahagia. Harus ditambah lollipop baru pas. Huh. Kenapa hari ini kamu berpakaian rapi sekali? Hari ini aku harus membawa Hao Hao keluar. Tidak bisa menemanimu. Kalau kamu bosan, minta pembantu untuk membawamu berbelanja. Gunakan kartuku. Uang memang bisa membeli hati orang. Terima kasih. Palu. Kalau begitu, kami pergi dulu. Dadah. Dadah. Waktunya telah tiba. Aku juga harus pergi. Anda tunggu sebentar. Pihak yang bersangkutan akan segera tiba. Aku ingin melihat. Seperti apa pria yang tidak mengizinkanku bertemu anak itu. Wanita ini tidak hanya kejam tetapi juga tidak tepat waktu. Aku tidak mau membuang waktuku dengannya. Mami, kenapa kamu datang? Hari ini ayah membawaku keluar secara diam-diam. Ternyata datang ke kantor pengacara. Aku kira terjadi sesuatu. Jadi aku diam saja dan tidak berani bersuara. Ternyata ayah memanggil Mami. Kalau begitu, seharusnya tidak ada apa-apa. Sepertinya Anda adalah ibu kandung hao-hao. Anda adalah pria malam itu. Aku tidak pernah menyadarinya. Anda adalah dia. Mami, jangan menangis. Aku sudah tahu sejak lama kalau kakak Yu adalah Mami kandung ku. Apa? Aku bilang, aku sudah tahu sejak lama kalau kakak Yu adalah Mami kandung ku. Aku kira kalian berdua sudah saling mengenal sejak lama tapi tidak bilang. Ternyata kamu tahu aku ibumu. Iya, aku juga memberikan Leontine Diok Mami ke ayah. Ayah, ini Leontine Diok Mami. Tolong kembalikan ke Mami untukku ya. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Ternyata benar-benar kamu. Ternyata ayah dan Mami tidak sepintar aku. Akulah orang pertama yang mengenali Mami. Sejak aku menemukan Leontine Diok Mami, aku sudah tahu. Jadi ayah selangkah lebih maju dariku. Membawa Mami kembali ke vila. Karena kamu sudah tahu kakak Yu adalah ibumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ada apa, katakan saja. Itu semua salah ayah. Sejak kecil, ayah tidak mengizinkan siapapun di rumah untuk menyebut Mami. Aku takut ayah membenci Mami. Tidak mengizinkanku bertemu Mami. Jadi aku menyembunyikan identitas Mami. Kenapa tidak mengizinkanmu menyebut Mami? Aku tidak membenci ibumu. Tapi tidak apa-apa. Mami sudah bersedia bersamamu. Kesalahpahaman sudah diselesaikan. Hao Hao akhirnya menjadi anak yang bahagia. Membuatmu hamil di luar nikah. Melahirkan anak sendirian. Itu semua salahku. Tapi untungnya, setelah berputar-putar, kita bertiga akhirnya bisa berkumpul kembali. Meng Miu. Aku pasti akan menebusnya dengan baik. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mami, jangan menakutiku. Kamu sudah mengenali ayah. Kenapa kamu tidak mau bersama ayah lagi? Sudah, sayang. Aku tidak bilang tidak akan bersama ayahmu. Lalu apa maksudmu, Mami? Aku hanya ingin menyelidiki sesuatu. Beberapa tahun yang lalu, apakah ada seseorang yang menghalangi sehingga kita terpisah selama 6 tahun? Maksudmu? Tahun itu, orang luar bilang ibu kandung Hao Hao meninggalkannya setelah melahirkannya. Hanya aku yang tahu. Saat itu aku mengalami kecelakaan mobil saat hendak melahirkan. Aku tidak ingat apa-apa. Saat aku bangun, aku sudah berada di rumah Bibiliu. Tentu saja, aku juga tidak ingat kalau aku punya anak. Tapi siapa yang memberitahumu kalau aku meninggalkan Hao Hao? Tahun itu aku mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak ingat apa-apa. Dan siapa yang membawa Hao Hao pergi? Bilang kalau aku wanita jahat yang tidak menginginkan anak. Saat aku sampai di rumah sakit, hanya ada dokter dan bayi. Wanita itu pergi setelah melahirkan. Pergi ke mana? Baru saja pergi. Kenapa tidak dikejar? Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Hao Hao. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin bersusah payah hamil 10 bulan untuk melahirkannya. Jangan khawatir. Aku tahu, pasti ada seseorang yang sengaja membuangmu dari rumah sakit lalu menyuap dokter untuk membohomiku. Tenang saja. Tunggu aku selidiki siapa pelakunya. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Benar, membuatku tumbuh tanpa mami di sisiku. Aku juga tidak akan melepaskannya. Kurasa aku sudah tahu siapa pelakunya. Siapa? Nyonya Meng, apakah Anda masih membutuhkan layanan firma hukum kami untuk membantu memperabutkan hak asuh? Tentu saja tidak. Ayah dan mami akan hidup bersamaku. Aku adalah harta mereka berdua. Tidak perlu. Ayo pergi. Di sini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Kita bicara di rumah saja. Baiklah. Meng Yu. Menurutmu siapa dalang dibalik kejadian tahun itu? Aku curiga Zhao Wan Wan. Kenapa kamu bilang begitu? Ting Feng. Kamu masih ingat orang yang menculikku di pesta ulang tahun nenek yang ingin membunuhku? Ingat. Cuma saja tidak ada petunjuk apa hubungannya dengan Wan Wan. Orang yang menculikku adalah Zhao Wan Wan. Di pergelangan tangannya ada bekas luka berbentuk bulan sabit yang sama persis. Ternyata dia. Benar juga. Hanya orang yang sangat mengenal keluarga lu yang bisa membuatmu pingsan dan mengikatmu pada hari pesta ulang tahun itu. Karena persahabatan bertahun-tahun dengan Wan Wan, aku tidak pernah mencurigainya. Tidak apa-apa. Aku juga tidak menyalahkanmu. Kalau mau salahkan, salahkan saja Zhao Wan Wan yang terlalu pandai berpura-pura. Sejak aku kembali, dia selalu saja menjebakku. Termasuk kejadian terakhir di kantor. Dia memfitnahku menggelapkan dana perusahaan. Dia bermain api. Dan akhirnya masuk penjara. Tapi keluarga Zhao juga keluarga besar. Pasti mereka tidak akan tinggal diam. Ting Feng. Zhao Wan Wan tumbuh bersamamu. Aku tiba-tiba muncul. Hamil dan melahirkan anakmu. Tentu saja dia akan sangat membenciku. Makanya dia menyerangku. Karena kamu mencurigainya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku. Pak Lu. Keluarga Zhao menggunakan beberapa cara untuk mengeluarkan Zhao Wan Wan dari penjara. Suruh orang mengawasinya. Lihat apakah dia masih punya rencana selanjutnya. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Wan Wan adalah anak perempuan satu-satunya dari keluarga Zhao. Dimanja sejak kecil. Sekalipun dia melakukan kesalahan besar. Orang tuanya akan melakukan apapun untuk membebaskannya dari tanggung jawab. Aku khawatir dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan melindungimu dengan baik. Baiklah. Dan aku juga. Ayah. Aku mau naik itu. Hao Hao. Rollercoaster ini terlalu berbahaya. Lagi pula Mami akan takut. Mami tidak akan takut. Ayo kita main. Jangan takut. Kamu tidak takut naik rollercoaster kan? Mana mungkin. Ayah. Ayo. Hao Hao. Ayah ajak kamu naik komedi putar ya? Mau. Mau rollercoaster. Ayah penakut. Baiklah. Baiklah. Naik rollercoaster. Ayo. Ayo. Kalian adalah keluarga. Lalu aku ini apa? Ayo. Ayo. Ha ha. Kejutan. Selamat datang di pernikahan aku dan kakak Ping Feng. Zhao Wan Wan. Kamu benar-benar keras kepala. Kakak. Kamu susah banget dibunuh ya? Enam tahun lalu gagal membunuhmu. Bahkan di hari pesta ulang tahun kamu juga kabur. Orang malam itu benar-benar kamu. Orang enam tahun lalu juga kamu. Zhao Wan Wan. Wanita jahat. Aku jahat. Kamu tahu kakak Ping Feng paling suka makan apa? Kamu tahu apa yang paling dia takuti? Kamu tahu apa cita-citanya sejak kecil? Kamu tidak tahu. Lalu apa hakmu untuk bersamanya? Kamu pantas. Tapi tidak masalah. Hari ini kamu akan mati. Haha. Zhao Wan Wan. Meskipun aku mati, Ting Feng juga tidak akan bersamamu. Meng Yu. Sebenarnya 20 tahun yang lalu, kakak Ting Feng sudah bilang suka padaku. Dia bahkan mau menikahiku. Haha. Ini semua karenamu. Karenamu. Kakak Ting Feng sudah berubah. Dulu dia sangat menyukaiku. Dia benar-benar sangat menyukaiku. Gila. Tapi tidak masalah. Hari ini semuanya akan berakhir. Bungkam bulutnya. Meng Yu. Kakak Ting Feng. Apa aku cantik hari ini? Zhao Wan Wan. Cepat lepaskan Meng Yu. Kakak Ting Feng. Aku sudah mengikat wanita yang menghalangi kita. Asal aku membunuhnya. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Zhao Wan Wan. Apa kamu gila? Kakak Ting Feng. Jangan marah. Hari ini kan hari bahagia kita. Apa maksudmu? Lihat. Ini gaun pengantin yang sudah aku pilih dengan hati-hati untukmu. Cantik kan? Zhao Wan Wan. Kamu benar-benar gila. Kakak Ting Feng. Apa kamu lupa hari ini hari apa? 20 tahun yang lalu kamu bilang akan menikahiku. Omongan waktu kecil main rumah-rumahan. Kamu percaya juga. Main rumah-rumahan. Main rumah-rumahan. Bukan begitu. Kakak Ting Feng. Kamu sudah menikahiku. Aku sudah menjadi istrimu. Zhao Wan Wan. Kita bukan anak kecil lagi. Kamu begini. Lepaskan dulu Meng Yu. Kita bicara baik-baik. Kita bicarakan dengan baik-baik. Apapun syaratmu. Aku akan setuju. Haha. Boleh. Kakak Ting Feng. Kemari. Cium aku. Tenang. Jangan sentuh dia. Kalau begitu. Kamu kemari. Haha. Lima. Empat. Tiga. Baiklah. Aku kesana. Zhao Wan Wan Wan. Sekarang boleh lepaskan orangnya kan? Kakak Ting Feng. Kenapa kamu menghindar? Lepaskan orangnya. Tapi aku belum puas main. Karena Kakak Ting Feng sudah lupa. Ayo kita ingat-ingat lagi. Zhao Wan Wan. Menurutku apa yang perlu diingat lagi? Kakak Ting Feng. Apa kamu lupa? Tentu saja pernikahan kita. Zhao Wan Wan. Kamu sudah cukup membuat keributan. Aku tidak membuat keributan. Meskipun tempatnya agak sederhana sekarang. Tapi aku sudah menyiapkan anggur merah. Aku punya gaun pengantin. Bahkan saksi pernikahan juga ada di sini. Zhao Wan Wan. Hal-hal di masa kecil sudah berlalu. Kita semua sudah dewasa. Kamu harus melihat ke depan. Kalau sudah berlalu. Ayo kita lakukan lagi. Nona Zhao Wan Wan. Maukah kamu menikah dengan Kakak Ting Feng? Saya bersedia. Tuan Lu Ting Feng. Maukah Anda menikahi Nona Zhao Wan Wan? Saya tidak bersedia. Maaf. Seharusnya ada pembawa acara untuk hal ini. Kalau begitu. Kamu saja. Kakak Yu. Bukankah kamu yang paling suka Kakak Ting Feng? Kamu yang paling cocok. Jangan harap. Oh. Sepertinya aku lupa menunjukkan sesuatu pada kalian. Cepat kemari. Cepat kemari. Hahaha. Hao Hao. Kamu apakan Hao Hao? Asalkan kamu patuh mengadakan pernikahanku dan Kakak Ting Feng. Putramu masih punya secerca harapan hidup. Ada masalah apa serang aku saja. Lepaskan Hao Hao. Orang-orang itu tidak main-main kalau menyerang. Aku setuju. Kalau begitu ayo kita mulai segera. Cepat berikan padanya. Zhao Wan Wan. Maukah kamu menikahi Lu? Lu Ting Feng. Saya bersedia. Lu Ting Feng. Maukah Anda menikahi Zhao Wan Wan sebagai istri? Aku. Saya bersedia. Saya bersedia. Ambil. Kakak Ting Feng. Kita minum anggur ini. Dan kita resmi menjadi suami istri. Lepaskan Meng Yu. Kakak Ting Feng. Apa kamu tega menyakitiku? Aku benar-benar bisa membunuhmu. Kakak Ting Feng. Aku tidak takut. Sekalipun mati di tanganmu. Tidak masalah. Sekalipun aku mati. Dia juga tidak akan hidup. Dan juga anak kalian. Hahaha. Berdarah. Kakak Ting Feng. Aku tebak Kakak Yu juga suka. Jangan. Hahaha. Kakak Ting Feng. Bagus tidak bagus tidak. Hahaha. Zao Wan Wan. Ah. Zao Wan Wan. Kalau mau bunuh. Bunuh aku saja. Lu Ting Feng. Lu Ting Feng. Meng Yu. Kalau kamu mati. Aku juga tidak akan hidup lagi. Kakak Ting Feng. Demi wanita ini. Kamu rela mati. Zao Wan Wan. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kenapa aku tidak mengerti. Aku mencintaimu. Ini bukan cinta. Kamu membuatku jijik. Aku sudah menunggungu 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu. Mana bisa disebut cinta. Ini hanya obsesimu. Ganti orang lain juga sama saja. Kalau ini bukan cinta. Lalu dia itu apa. Beritahu aku. Itu apa. Bunuh dia. Hantikan. Ting Feng. Zao Wan Wan. Kamu sudah kalah. Lu Ting Feng. Kamu tidak takut mati. Tapi takut dengan cintaku. Lu Ting Feng. Candaan waktu kecil. Jangan dianggap serius. Seandainya. Seandainya tidak ada menu. Apakah kita akan berbeda. Lu Ting Feng. Di kehidupan selanjutnya. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Nyonya Zhao Wan Wan. Bersediakah Anda menikah dengan Tuan Lu Ting Feng? Tuan Lu Ting Feng. Bersediakah Anda menikah dengan Tuan Lu Ting Feng? Terima kasih telah menikah dengan Tuan Lu Ting Feng.